Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Salam sejahtera untuk kita semua Salam ketemu kembali Kemarin ada beberapa yang Barusan ketemu sama saya ya hari ini Ketemu lagi Ya kemarin baru saja Jadi jadwal saya kalau pagi itu Melayani Bapak Ibu saya Indonesia Nanti kalau siang baru ngajar Itu aktivitas saya Kemudian apa namanya Saya kalau ngajar Bapak Ibu ya Saya buatkan video Youtube Bapak Ibu Jadi mahasiswa bisa mengulang-ulang Kuliah saya Mereka Alhamdulillah senang gitu ya Karena kalau kuliah langsung Direkam di Microsoft Team Ternyata file-nya besar gitu kan Jadi itu yang saya lakukan Nah Bapak Ibu sekalian Saya akan share ya tentang Bagaimana mereview manuskrip Dari suatu jurnal ya Saya melihatnya nanti dari sisi Dua sisi ya Dari sisi Kita sebagai penulis Melihat dari situ Dan satu lagi adalah melihat Dari sisi asesor agritasi ya Bagaimana asesor melihat Substansi suatu artikel Yang ketika menilai ya Selamat juga kepada jurnal-jurnal paut ya Termasuk obsesi ini ya Yang sudah sinta dua Ini capaian yang luar biasa Yang saya inginkan adalah Ada satu dua Atau lebih Bapak Ibu Untuk bidang paut ini Yang terindeks skopus ya Kalau yang Nah skopus kan belum ada yang Khusus paut ya Paut itu kan khas juga ya Menurut saya Ada khas ya maksudnya Tidak Tidak seperti pendidikan lainnya Ini kan ada sesuatu yang Unik sebenarnya Nah ini Mungkin itu punya Daya tarik sendiri Bagi skopus Bapak Ibu ya Mungkin punya Daya tarik sendiri Bagi skopus ya Untuk bidang itu Nah siapa yang Mau duluan Monggo Itu untuk yang ke arah sana Oke Bapak Ibu sekalian Ini profil saya ya Profil saya Untuk Saya kebetulan ada di mana-mana ini Ada di Facebook Mungkin Bapak Ibu pernah jadi friend saya Kalau tidak pernah jadi friend saya Saya juga ada di Ini yang channel kuliah saya Di Youtube ya Kemudian Ada di Instagram juga Tapi tidak terlalu aktif ya Nah Bapak Ibu sekalian Bagi yang belum kenal Ini Profil ID saya Di skopus ya Alhamdulillah Saya sudah H-index 14 ya H-index 14 Nah Ada dua hal yang Teman-teman Di sini Perlukan Itu perlu Punyai ya Yang satu adalah Profil Di skopus ini Ada satu lagi yang menarik ya Saya share ke Bapak Ibu Yaitu Publon Ya Publon Kenapa saya merekomendasikan Publon ya Karena Di sini Ada catatan Atau rekord Terhadap pekerjaan kita Mereview naskah Jadi Bapak Ibu Setiap Satu kali Memberi Catatan Atau mereview naskah Kemudian nanti Dapat email Ucapan terima kasih Dari editornya Maka email Dapat terima kasih Dari editor itu Di forward Ke Publon Nanti akan dicatat Di sini Nah ini adalah Kebanggaan kita Apakah kita Sebagai reviewer Atau sebagai editor Nah ini Dicatat semuanya Misalnya Pak Fahizuddin itu Memutuskan Satu naskah Diterima Atau di reject Baik di reject Maupun diterima Maka itu akan Ditambahkan di sini Nanti kalau Pak Fahizuddin juga ikut Mereview Misalnya editor ikut mereview Sebagai reviewer Nanti File Apa email Ucapan terima kasih itu Dikirimkan ke Publon Nanti akan dicatat di Review Nah ini yang tidak ada Di Skopus Kalau Skopus kan hanya Mencatatkan Jumlah artikel Citasi Dan H-Index Nah kalau Publon ini Cukup bagus ya Selain Jumlah publikasi Citasi H-Index Juga ada Merekod Pekerjaan kita Sebagai editor Atau reviewer Journal Oke Jadi itu yang Sebagai Pengantar saya Untuk memberi semangat Bapak Ibu Saya tidak tahu ya Suatu saat nanti Kedepan Para reviewer Journal Yang Pekerjaannya ini Sudah berapa Itu mungkin Pemberian insentif Itu ya diberikan Berdasarkan pada Record ini Saya tidak tahu ya Saya paling Memprovokasi Aja Karena Semua Rekod disini Sudah di Verified Disini tulisannya Sudah verified Jadi betul-betul Tidak mungkin Dicatat dua kali Seperti itu Nah Kemudian Ini Bapak Ibu Sekalian Saya juga Sehari-hari Mengelola Jurnal Saya sebagai editor Inchip Di jurnal saya Itu namanya Bulletin of Chemical Reaction Engineering And Catalysis Kenapa ini Namanya Bulletin Ini dulu Bukan jurnal Ilmiah Bapak Ibu Dulu itu Isinya Bulletin Kegiatan Grup Masyarakat Katalis Indonesia Asosiasi Nah Saya Dulu itu Isinya Cuma Empat halaman Kayak Leaflet itu Isinya Cuma Bulletin Kegiatan Awal-awalnya Tapi Pada akhirnya Saya Daftarkan ISSN Akhirnya Dapat Malah menjadi Jurnal Nah Ini Makanya Namanya Bulletin Dan Karena Brandnya Dari awal Sudah Seperti ini Saya Tidak Mau Ngubah Lagi Apakah Menjadi Jurnal Off Sebenarnya Tidak 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 Dari awal Brandnya Seperti Ini Saya cerita sedikit Jurnal saya ini Lahirnya Tahun 2008 Dan Waktu itu Jurnal saya Terbit pertama kali Adalah Elektronik Jadi Tidak Pernah Mencetak Sekalipun Jadi Jurnal saya Tahun 2008 Sampai 2012 Berapa Ya 12 Atau 13 Itu Tidak Diakui Tidak Diakui Di PAK Tidak Tidak Diakui Di PAK Karena Tidak Tidak Ada Versi Cetaknya Waktu Itu Sampai 2012 Kalau Tidak Salah Kebicakan Harus Elektronik Itu 2013 Atau 2014 Saya Lupa Lupa Ingat Akhirnya Justru Tidak Ada Orang Indonesia Yang Nulis Di Jurnal Saya Akhirnya Yang Nulis Di Jurnal Saya Orang Algeria Ada Orang Afrika Ada Orang India Dengan Begitu Malah Justru Jurnal Saya Mudah Untuk Bisa Masuk Ke Skopus Waktu Itu Ini Keuntungan Sendiri Ada Berkas Sendiri Tidak Diakui Di TMPHK Tapi Malah Lebih Mudah Masuk Ke Skopus Sehingga Tahun 2011 Sudah Terindek Di Skopus Waktu Itu Kemudian Jurnal Saya Justru Akhiritasinya Terlambat Bapak Ibu Mungkin Duluan Obsesi Kali Jurnal Saya Terakritasi Pertama Kali 2018 Karena Dipaksa Sama Pak Lokman Aja Aksesor Akritasi Jurnal Jurnalnya Sendiri Malah Belum Di Akritasi Jadi Saya Dipaksa Seperti Itu Tapi Sudah Terindek Sekopus Waktu Itu Akhirnya Saya Akritasikan 2018 Dan Mendapatkan Nilai 91,98 Waktu Itu Kemudian Awal Tahun Ini Saya Ajukan Reakritasi Untuk Apa Namanya Saya Mencoba Lagi Karena Ternyata Waktu itu Berumur Cuma Dua Tahun Tiga Tahun Saya Reakritasi Lagi Menjadi Nilainya Naik Jadi 94 Bapak Ibu Nah Nilai 91,98 Nilai 94 Itu Adalah Sebenarnya Hasil Dari Kualitas Artikel Itu Hasil Dari Kualitas Artikel Bukan 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 Karena Yang Yang Lain Kemudian Kalau Kualitas Artikel itu Tidak Bagus Tidak Bisa Mencapai Nilai Di atas 85 Jadi Kalau Misalnya Obsesi Belum Terindek Di Sekobus Untuk Bisa Mendapatkan Nilai 85 Dan Mendapatkan Sintas 1 Maka Satu Satunya Cara Adalah Menstandarkan Kualitas Artikelnya Ini yang Paling Penting Bapak Ibu Harus Datat Jadi Nilai Dari Substansi Harus Paling Tinggi Nilainya Dari Masing-masing Penilaian Itu Misalnya Item Penilaian Itu Baru Bisa Mendapatkan Nilai Di Atas 85 Paling Paling Nanti Hanya Berbeda Di Apa Pengindeks Pengindeks Bapak Ibu Kalau Di DOAJ Belum Diskopus Dengan Yang Diskopus Cuma Beda 2 Poin Bedanya Cuma 2 Poin Berarti Paling Tidak Nilainya Substansi Harus Tinggi Supaya Sebuah Jurnal Itu Mempunyai Nilai Artikel Yang Bagus Maka Harus Di Upgrade Di Bagian Substansinya Siapa Yang Bisa Menjaga Itu Bapak Ibu Yang Bisa Menjaga Itu Adalah Para Peer Viewernya Jurnal Jadi Harapan Satu-satunya Dari Jurnal Itu Adalah Para Peer Viewer Jurnal Karena Para Peer Viewer Jurnal Itu Estimewa Sekali Apa Si Estimewanya Padahal Tidak Dibayar Kalau Kita Menjadi Peer Viewer Jurnal Jurnal Internasional Tidak Dibayar Sama Sekali Tidak Dibayar Apa Si Estimewanya Estimewanya Adalah Personel Yang Berhak Membaca Hasil Temuan Orang Pertama Kali Adalah Reviewer Jurnal Kalau Editor Editor Oke Editor Ngecek Substanci Screening Desk Evaluation Nanti Yang Berhak Membaca Secara Detail Itu Adalah Reviewer Itu Hebatnya Reviewer Maka Tanpa Dibayar Bapak Bayangkan Reviewer Di Seluruh Dunia Sehingga Jurnalnya Mereka Bisa Exist Seperti Sekaruh Ini Mereka Sama Sekali Tidak Dibayar Jadi Pernah Saya Dilakukan Apa Ya Oleh Elsevier Itu Dilakukan Questionnaire Apakah Reviewer Dibayar Atau Tidak Semua Sepakat Tidak Mau Dibayar Karena Kalau Dibayar Bisa Jadi Country Of Interest Jadi Seperti Itu Terus Akhirnya Apa Kalau Elsevier Memberi Hadiah Memberi Hadiah Bagi Para Reviewer Yaitu Bisa Mengakses Topus Dan Sign Direct Full Selama Sebulan Itu Nilainya Sudah Hampir Satu Miliar Malahan Satu Bulan Bisa Mengakses Full Pack Semua Jurnalnya Elsevier Ditambah Skopus Itu kan Malah Nilainya Sangat Tinggi Itu Yang Mereka Lakukan Kalau Di Tempat Kita Bagaimana Misalnya Obsesi Para Reviewernya Dibayar Atau Tidak Saya Pernah Review Artikel Jurnalnya Dari Migas Cepu Saya Mereview Satu Artikel Loh Kok Saya Ditransfer Satu Juta Waduh Walah Jadi Saya Tidak Enak Kalau Diberi Seru Review Lagi Saya Tidak Enak Takutnya Tidak Amanah Sudah Dibayar Satu Juta Tapi Cuma Apa Tadi Yang Pak Ezzuddin Sampaikan Tadi Layout Itu Tiga Maka Apa Nanti Saya Jelaskan Apa Yang Harus Direview Oleh Review Adalah Bukan Masalah Layout Bukan Masalah Bahasa Bukan Masalah Huruf Besar Kecil Miring Enggak Tetapi Lebih Kepada Substansinya Isi Jadi Wajar Atau Tidak Isinya Itu Yang Perlu Dijaga Oleh Para Review Maka Pasukan Terdepan Sebenarnya Bagi Jurnal Adalah Para Review Itu Pasukan Terdepannya Disitu Oke Kemudian Bapak-Ibu Untuk Akreditasi Balu Ini Sertifikat Itu bisa Diunduh Dari Arjuna Bisa Bisa Dari Arjuna Dan Sekarang Yang Tanda Tangan Pak Menteri Makanya Dari Kepenetapan Sampai Keluarnya Sertifikat Itu Lama Karena Urusan Birokrasi Sampai Level Menteri Agak Panjang Juga Kemudian Saya Informasikan Bahwa Tahun Ini Bagi Yang Mau Reagritasi Itu Paling Lambat Pendaftarannya Kemarin Tanggal 30 September Pertanyaannya Apakah Setrik Seperti Itu Kalau Saya Saran Saya Dalam Seminggu Ini Silahkan Aja Daftar Walaupun Di Suratnya Itu Kemarin Tapi Kalau Saran Saya Kalau Yang Mau Reagritasi Udah Daftar Aja Nanti Kita Lihat Di Sekretariat Kalau Tidak Banyak Yang Daftarkan Berarti Peluangnya Besar Kecuali Yang Banyak Sementara Anggaranya Kementeristek Itu Terbatas Terbatas Kalau Para Asesor Voluntir Voluntir Sebenarnya Sama Dengan Para Review Jurnal Sama Juga Bagaimana Kita Membangun Indonesia Ini Paling Penting Berbakti Untuk Membangun Dari Sisi Yang Lain Kalau Kita Dari Sisi Jurnal Meningkatkan Kualitas Jurnal Itu Adalah Suatu Bentuk Kontribusi Terhadap Negara Ini Ini Masalah Reputasi Oke Nah Bapak-bapak Sekalian Untuk Pengembangan Jurnal Ini Teman-teman Penting Sekali Untuk Kita Misalnya Ini Jurnal Obsesi Setelah Sinta 2 Coba Pak Faisudin Mau Apa Lagi Pertanyaan Saya Mau Apa Lagi Kalau Sudah Mencapai Level Sinta 2 Mau Apa Lagi Apakah Mempertahankan Sinta 2 Wah Tidak Tantangan Pak Iya Kan Cuma Mempertahankan Sinta 2 Kecil Kalau Para Review Top Top Ya Gampang Nah Jadi Harus Punya Obsesi Pak Obsesinya Apa Minimal Bapak-Ibu Menaikkan Nilai Peringkat 1 Minimal Berapa 85 Nah Sayangnya Bapak-Ibu DPAK Sinta 1 Sinta 2 Itu Nilainya Podoh Nilainya 25 Nah Itu yang Saya Masih Enggak Puas Pak DPAK Itu kok Belum Bisa Membedakan Nilai Sinta 1 Dan Sinta 2 Karena Jurnal Itu Untuk Bisa Mencapai Nilai Di Atas 85 Wah Setengah Mati Itu Pak Substansi Harus Betul-betul Perfect Untuk Bisa Mencapai Nilai Di Atas 85 Itu Pengalaman Asesor Seperti Itu Pak Nah Maka Obsesi Lainya Pak Bagi Teman-teman Jurnal-jurnal Terutama Yang Paut Ya Sinta 2 Harus Lanjutkan Ke Global Jadi Ke Skopus Saya Ngasih Tahu Bapak Ibu Sampai Sekarang Dari Indonesia Untuk Bidang Paut Belum Ada Yang Terindek Di Skopus Jadi Menurut Saya Itu Chance Peluang Karena Kalau Sudah Ada Yang Terindek Yang Lainya Menjadi Peluang Berkurang Jadi Itu Kemudian Yang Kedua Yang Belum Ada Bidang Hukum Itu Juga Belum Ada Hukum Ini Peluang Bagi Bapak Ibu Siapa Yang Mau Merintis Untuk Bisa Terindek Di Skopus Apa Sebenarnya Kata Kuncinya Untuk Bisa Kesana Satu Ada Walaupun Ada Yang Lain Ada Banyak Kemarin Saya Jelaskan Jadi Satu Adalah International Diversity Itu Yang Satu Penting Justru Malah Case Paut Ini Lebih Dibutuhkan Di Global Bagaimana Pendidikan Anak Karakter Dan seterusnya Itu penting Menurut saya Itu malah Sesuatu Yang menarik Jadi Peluangnya Untuk Skopus Itu Besar Tata Tanya Adalah International Diversity Yang Dikejar International Diversity Sama Sitasi Dua Itu Kalau Dua Itu Bisa Dikejar Saya Punya Feeling 75% Bisa Masuk Di Score Oke Nah Sekarang Saya Akan Masuk Bagaimana Mereview Naskah Tadi Sudah Saya Kasih Gambaran Bahwa Reviewer Itu Tidak Mereview Urusan Tampilan Urusan Tampilan Bahasa Dan Layout Adalah Urusannya Dapurnya Dapurnya Jurnal Jadi Dapurnya Jurnal Itu Tem Editor Termasuk Di Dalamnya Ada Editor Yang Bertanggung Jawab Juga Itu Boss Tapi Ada Pasukan Juga Di Dalam Dapur Ada Yang Copy Editing Cek Bahasa Yang Layout Itu Adalah Namanya Dapurnya Jurnal Maka Itu Penting Supaya Review Fokus Pada Substansi Cukup Atau Tidak Cukup Secara Substansinya Patokannya Jurnal Patokan Dari Jurnal Yang pertama Yang harus Dipegang Oleh Bapak Ibu Review Adalah Namanya Kontribusi Kebaruan Itu Paling Pegangan Pertama Atau Novelty Karena Di Beperat Pidakilmu Tidak Mau Dikatakan Novelty Maka Sampaikan Namanya Kontribusi Kontribusi Kebaruan Kalau Kebaruan Artinya Belum Belum Ada Orang Lain Yang Berkontribusi Itu Itu Yang Paling Menjadi Acuan Pertama Itu Review Kemudian Bagi Para Editor Jurnal Pak Ezudin Misalnya Bisa Jadi Saran Dari Para Reviewer Terkait Diterima Tidaknya Naskah Kan Itu Nanti Akan Dikompromise Dengan Reviewer Lainnya Maka Bisa Jadi Ada Dua Reviewer Yang Satu Menolak Yang Satu Merekomendasikan Untuk Direvisi Berarti Tergantung Keyakinannya Editor Kalau Editor Punya Keyakinan Wah Paper Ini Bisa Di Upgrade Maka Bapak Ibu Yang Menyarankan Tadi Reject Ya Jangan Berkecil Hati Maksud saya Begitu Jangan Final Decision Ada Di Editor Memang Supaya Adil Bapak Ibu Kalau Ada Satu Reviewer To Reject Yang Satunya Revision Maka Harus Cari Satu Lagi Reviewer Yang Ketiga Nanti Bagaimana Kalau Satu Lagi Reject Reject Tapi Kalau Satu Lagi Revise Berarti Revise Maka Bapak Ibu Perlu Saya Ini Lagi Jangan Bapak Ibu Berkecil Hati Jika Sarannya Tidak Tidak Begitu Di Cover Misalnya Saya Juga Ini Pernah Review Jurnalnya Kisah Bapak Ibu Saya Melihat Artikel Itu Bagus Kualitasnya Bagus Kontribusi Kebaruan Clear Saya Sarankan Minor Revision Ternyata Review Lain Major Revision Akhirnya Revisi Juga Tapi Tidak Apa Bapak Saya Tidak Sakit Hati Biar 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 Saya Suka Paper Ini Bagus Itu Itu Kan Namanya Orang Lain Lain Makanya Kalau Kita Summit Ke Jurnal Internasional Faktor Nasib Itu 50% Faktor Nasib Maksudnya Apa Nasib Dapat Reviewer Yang Menyakitkan Atau Reviewer Yang Tidak Punya Maksud Menyakitkan Sebenarnya Mereview Itu Bukan Menghakimi Mereview Itu Bukan Menghakimi Tapi Bagaimana Memberikan Komentar Kepada Suatu Naskah Supaya Naskah Memenuhi Standar Itu Sebenarnya Di situ Masalah Diterima Tidaknya Itu Urusan Editor Seperti Itu Saya Akan Sampaikan Ini Menulis Paradigma Lama Dan Paradigma Baru Dulu Kalau Kita Mengadakan Conference Seminar Itu Beda Seminar Mendatangkan Arasumber Misalnya Ada Tiga Orang Dari Kementerian Pokoknya Bos Bos Nanti Peserta Itu Hanya Dengerin Terus Dibuat Proceeding Proceeding Itu Isinya Laporan Bukan Artikel Nah Kalau Conference Sekarang Conference Sekarang Itu Call For Paper Para Penulis Mengirimkan Presentasi Kemudian Dibuat Proceeding Artikel Isinya Kalau Dulu Enggak Proceeding Isinya Laporan Kegiatan Waktu Saya Mahasiswa Dulu Karena Saya Jadi Panitianya Seminar Sering Nah Kalau Sekarang Beda Nah Sekarang Nulis Jurnal Juga Sama Apa Bedanya Dulu Orang Nulis Artikel Di Jurnal Itu Dibayar Satu Paper Satu Juta Misalnya Kalau Sekarang Siang Bayar Adalah Penulisnya Malahan Kadang-kadang Ada Yang Free Ada Yang Bayar Jadi Memang Berbeda Paradigmanya Sudah Berubah Dan Itu Akibat Dari Perkembangan Teknologi Bapak Ibu Perkembangan Erang Sekarang Daerah 4.0 Jurnal Sudah Jurnal 4.0 Jurnal 4.0 Jurnalnya Elektronik Terus Consider Pengindeks Itu adalah Era E-Jurnal 4.0 Walaupun OJS-nya Masih Versi 3 Atau Versi 2 Nah Kemudian Ternyata Struktur Artikel Zaman Dulu Sama Zaman Sekarang Itu Beda Juga Bapak Ibu Kalau Dulu Artikel Itu Kan Ada Pendaluan Dibagi Latar Belakang Perungusan Masalah Tujuan Itu Kan Dulu Ada Tinjuan Pusaka Juga Nah Kalau Sekarang Itu Ternyata Berubah Arahnya Berubah Jadi Target Dari Jurnal Itu Mempublikasi Hal-hal Yang Baru Saja Hal-hal Yang Sifatnya Menginformasikan Hal Yang Baru Itu Adalah Target Dari Jurnal Berbeda Dengan Menulis Buku Bapak Ibu Kalau Buku Enggak Buku Itu Targetnya Orang Yang Membaca Buku Itu Harus Jelas Semuanya Informasi Ada Di Dalam Buku Itu Beda Tapi Kalau Jurnal Itu Maka Dibatasi Ada Yang Delapan Halaman Ada Yang Masimal Sepuluh Halaman Karena Itu Hanya Menyampaikan Hal-hal Yang Sifatnya Baru Maka Kalau Ada Yang Hal-hal Yang Tidak Baru Pasti Direjek Jadi Paragikmen Sudah Berubah Walaupun Struktur Artikel Itu Nanti Disesuaikan Dengan Kekhasan Atau Kebijakan Dari Masing-masing Jurnalnya Nah Saya Akan Memulai Dari Filosofinya Ya Bapak Ibu Filosofi Dari Suatu Artikel Bagus Atau Tidak Itu Dari Mana Artikel Itu Bagus Dika Risetnya Bagus Sudah Itu Kuncinya Kalau Risetnya Itu Ambur Adul Metodenya Enggak Ngawur Artikelnya Pasti Tidak Akan Bagus Ya Tapi Bisa Juga Risetnya Bagus Metodenya Benar Nulisnya Enggak Benar Yang C Ini Enggak Benar Maka Tidak Akan Jadi Artikel Yang Bagus Juga Nah Gitu Kan Maka Kalau Menurut saya Faktor ABC Ini Penting ABC Penting Ini Yang Berat A Itu Apa Para Penulis Sebelum Menulis Harus Banyak Membaca Over Literatur Yang Komprehensif Bacanya Bukan Membaca Koran Bukan Membaca Koran Tapi Membaca Artikel Jurnal-jurnal Yang Relevan Itu Banyak Ada Yang Mengatakan Wah Harus Baca 300 Dulu Kapan Bacanya Kita Pak Tiap Hari Ngajar Ngajar Sehari Mengajar Berapa 6 SKS Kapan Ngajar Kapan Bacanya Kalau Orang Yang Mau Menulis Tidak Membaca Dulu Akibatnya Pak Lagiat Pak Karena Dia Mau Menulis Tidak Tau Apa Aku Mau Ngomong Apa Berhenti Tangannya Apa Susah Pak Maka Pelariannya Adalah Googling Kok Kok Pas Nah Itu Akibatnya Kesana Maka Bapak Ibu Sebagai Reviewer Harus Punya Feeling Penulis Ini Sebenarnya Wawasannya Luas Tidak Ini Itu Kelihatan Dari Caranya Dia Menulis Kalau Nulisnya Ngaco Kemana Mana Itu Berarti Tidak Fokus Berarti Dia Tidak Jelas Seperti Itu Jadi Kita Sebagai Reviewer Harus Punya Feeling Dulu Ini Risetnya Benar Tidak Satu Kalau Risetnya Sudah Benar Metodenya Sudah Tepat Oke Berarti Bagaimana Menulisnya Menulisnya Benar Atau Tidak Nanti Kita Akan Coba Lihat Nah Tadi Membaca Itu Menjadi Penting Maka Bagi Reviewer Nanti Harus Ngecek Pak Dimana Kita Ngecek Pendahuluan Pendahuluan Itu Coba Isinya Apa Masa Pendahuluan Tidak Ada Satupun Rujukan Apalagi Rujukan Ke jurnal Kok Tidak Ada Kalau Saya Langsung Saya Reject Pak Sudah Itu Sudah Saya Rujukan Ada Paper Pendahuluan Tidak Overview Paling Hanya Latar Belakang Umum Sumber Datanya Dari Mana Koran Misalnya Kompas Tankean Habisin Waktu Sudah Sudah Reject Direject Sebelum Direview Ini Dilakukan Oleh Editor Jangan Bapak Ibu Gini Ini Teman-teman Editor Jangan Pernah Berikan Artikel Ke Para Review Artikel Yang Remeh Temeh Itu Harus Di Screening Di Editor Kasian Pak Reviewer Suruh Mereview Artikel Yang Masih Jauh Di bawah Standar Itu Jangan Sampai Dilarikan Ke Reviewer Maka Sekretariat Atau Team Editor Harus Screening Dulu Yang Masih Jauh Terlalu Jauh Kembalikan Dulu Kembalikan Dulu Tapi Kalau Yang Sudah Lumayan Sudah Paling Enggak Nah Ini Editor Harus Punya Standar Minimal Yang Bisa Diteruskan Ke Reviewer Itu Harus Punya Standar Ini Yang Penting Makanya Kalau Submit Ke Jurnal Internasional Yang Key 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 Lolos Untuk Direview Udah Setengah Mati Misalnya Bapak Ke El Sofir Key 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 Itu Untuk Lolos Di Editor Untuk Bisa Direview Setengah Mati Biasanya Dua hari Langsung Direjek Pindah Lagi Dua hari Rejek Lagi Pindah Lagi Karena Tidak Lolos Atau Dibawa Standar Minimal Ini Maka Kualitas Dari Research Itu Menentukan Apakah Suatu Artikel Itu Nanti Memenuhi Standar Atau Tidak Misalnya Yang Tidak Standar Itu Seperti Apa Misalnya Datanya Kurang Data Kurang Dibikin Artikel Ini Berat Kecuali Artikel Artikel Yang Sifatnya Conference Kalau Conference Lebih Diseminasi Section By Section Itu Masih Bisa Acceptable Tetapi Artikel Jurnal Harus Komprehensif Itu Harus Mencukupi Maka Kalau Datanya Kurang Kurang Maka Itu Harus Major Vision Atau Mungkin Bisa Jadi Direjek Oke Kemudian Tata Cara Penulisannya Maka Inilah Nanti Yang Diperiksa Oleh Editor Sorry Reviewer Nah Kalau Masalah Risetnya Tadi Itu Kan Kita Tidak Tau Itu Bukan Domain Kita Itu Kan Urusannya Si Penulis Tetapi Kita Melihat Pada Artikel Yang Dia Tulis Apakah Mengandung Ini Atau Tidak Kalau Tidak Ini Ya Sudah Itu Berarti Harus Diperbaiki Atau Kalau Terlalu Harus Mengandung Aspek Sientifik Ternyata Di paper Itu Hanya Sifatnya Laporan Kegiatan Nah Tidak Bisa Juga Itu Sudah Terlalu Jauh Jadi Bapak Ibu Harus Punya Feeling Ini Sambil Kalau Kita Sudah Sering Sebagai Editor Sudah Sering Sebagai Reviewer Kita Sendiri Akan Punya Apa Kita Akan Terasa Kalau Kita Nulis Itu Akan Pasti Bagusnya Maka Keuntungan Bagi para Reviewer Para Editor Kalau Fokus Itu Akan Mengakibatkan Kita Itu Kalau Menulis Menjadi Lancar Standar Itu Keuntungan Yang Bisa Kita Ambil Oke Kemudian Struktur Artikel Itu Ada Dua Jenis Apakah Di Jurnal Bapak Ibu Untuk Bidang Baut Khusususnya Apakah Sepakat Distandarkan Imrat Atau Non Imrat Nah Ini Perlu Disepakati Dulu Nah Kalau Imrat Ya Harus Konsisten Imrat Dan Itu Harus Disepakati Oleh Para Reviewer Juga Tetapi Kalau Non Imrat Ya Berarti Ya Boleh Selama Ini Semua Harus Ada Di Dalam Namanya Autor Guideline Jadi Autor Guideline Harus Ditaati Oleh Baik Penulis Maupun Para Editor Dan Para Reviewer Karena Itu Udah Kesepakatan Gaya Selingkung Ya Kan Apakah Jurnal Harus Imrat Enggak Juga Boleh Juga Non Imrat Pak Ya Itu Seperti Itu Silahkan Ini Kebijakannya Seperti Apa Aksesor Akhidrati Jurnal Hanya Akan Melihat Kesesuaian Artikel Yang Dipublish Dengan Apa Yang Sudah Ditetapkan Di Autor Guideline Tentunya Tentunya Artikelnya Sifatnya Empiris Berarti Yang Paling Cocok Adalah Imrat Tetapi Kalau Sifatnya Non Empiris Non Imrat Contohnya Misalnya Gini Bidang Ilmu Sejarah Bidang Ilmu Sejarah Itu Ada Yang Sifatnya Empiris Pakainya Imrat Tapi Kalau Yang Non Empiris Kronologi Misalnya Bisa Pakai Non Imrat Bidang Ilmu Sosial Misalnya Keagamaan Kadang-kadang Tidak Bisa Dipaksakan Imrat Juga Bisa Jadi Non Imrat Kalau Dia Sifatnya Memang Tidak Empiris Misalnya Gitu Kemudian Saya Ada Dua Halaman Slide Ada Dua Halaman Slide Yang Panduan Singkat Nanti Di Belakang Saya Ada Penjelasannya Ada Dua Halaman Yang Seperti Buku Saku Judul Kalau Judul Apa Patokannya Singkat Jelas Gagasan Utama Gagasan Utama Ditaruh Di Awal Jadi Titel Judul Artikel Jangan Mengandung Hal-hal Yang Bukan Gagasan Utama Misalnya Bapak Ibu Gini Judul Itu Ada Yang Mengatakan Prosesnya Padahal Itu Bukan Gagasan Utamanya Maka Menjadi Tidak Menarik Kemudian Masalah Penulis Patokannya Adalah Harus Ada First Dan Last Name Ada Dua Kata Supaya Memenuhi Ketentuan Di Metadata Supaya Nanti Kalau Disitasi Menjadi Jelas Kemudian Penulisan Nama Afiliasi Harus Benar Dan Terusnya Keyword Keyword Harus Mewakili Isi Introduction Nah Ini Tadi Pak Harus Memuat Novelty Yang Diklaim Atau Kontribusi Kebaruan Ini Harus Memuat Dan Harus Ada Overview Overview Literatur Ini Adalah Sebagai Bukti Dari Novelty Yang Diklaim Itu Tadi Bahwa Itu Belum Ada Yang Melakukan Intinya Kearasan Apa Introduction Baru Tuliskan Tujuannya Metode Metode Harus Tepat Metode Yang Tepat Ini Tergantung Dari Kekhasan Bidangan Masing-masing Ini Tidak Bisa Dijeneralisasi Nah Kemudian Hasil Dan Pembahasan Patokannya Kalau Kita Sebagai Reviewer Tiga Coba Cek Ada Tiga Unsur Ini Satu Tidak Ada Komen Kalau Tiga Tidak Ada Ya Udah Selesai Tidak Masalah Tapi Kalau Salah Satu Ini Tidak Ada Silahkan Diberi Komentar Maka Kalau Saya Mempunyai Tips Bagi Para Reviewer Bapak Ibu Di Dalam Memberikan Komentar Suatu Naskah Itu Tolong Di Dicatat Dalam Suatu Buku Bukan Buku Kalau Saya Pakai Notepad Saya Taruh Di Desktop Karena Bisa Jadi Setiap Artikel Nanti Komentarnya Sama Misalnya Ketika Ada Suatu Artikel Tidak Ada Pembandingan Dengan Penelitian Orang Lain Sebelumnya Bapak Komen Apa Kalimatnya Pastikan Akan Ngomen Apa Di Pembahasan Ini Harus Ada Pembandingan Dengan Hasil Hasil Pelitian Orang Lain Sebelumnya Apakah Sama Atau Tidak Atau Merujuk Istilahnya Sesuai Atau Tidak Kalau Tidak Alasannya Apa Kalau Sesuai Gimana Nah Itu Kalimat Itu Sudah Pasti Setiap Artikel Nanti Kan Akan Sama Sudah Bapak Nanti Kalau Nge-review Tinggal Copy Pastel Copy Pastel Cepet Pak Tidak Perlu Sampai Satu Bulan Itu Maksimal Satu Minggu Beres Hari-hari Yang lain Untuk Membacanya Ngomen Kalimat Kalimat Sudah Bagu Itu Tip Dari Saya Saya Asesor Jurnal Sama Asesor Aktifasi Jurnal Saya Juga Punya Notepad Tapi Tidak Saya Share Ke Bapak Ibu Nanti Saya Melanggar Etika Karena Sudah Sepakat Confidential Oke Kemudian Simpulan Patoanya Ini Cukup Menjawab Permasalahan Seperti Itu Saya Akan Explore Satu Per Satu Misalnya Judul Saya Masih Sering Melihat Teman-teman Yang Di Paut Misalnya Katakan Gini Ada Paut Di Kampungnya Pak 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 Zidin Di Situ Ada Paut Sebelah Kampungnya Lakin Ada Paut Lagi Pak Ya Terus Di Paut Yang Ini Sudah Dibikin Paper Pak Casenya Sama Cuma Lokasinya Di Paut A Satu Lagi Di Paut B Padahal Kampungnya Bersebelahan Kira-kira Sama Atau Tidak Tidak Ada Keunikan Pak Maka Di Dalam Judul Itu Menuliskan Lokasi Itu Tidak Menunjukkan Highlight Atau Gagasan Utamanya Kecuali Di Dua Kampung Itu Ternyata Karakter Anaknya Beda Itu Udah Beda Lagi Pak Misalnya Maka Yang Dimunculkan Di Judul Adalah Bedanya Karakter Tadi Yang Keanehan Karakter Tadi Dimunculkan Di Judul Bukan Lokasinya Masalah Masalah Seperti Itu Misalnya Nah Kenapa Kadang-kadang Kalau kita Menuliskan Lokasi Atau Nama Perusahaan Seperti Itu Nanti Kampung Itu Bisa Memprotes Kita Kalau Kebetulan Temuannya Itu Tidak Bagus Negatif Temuannya Negatif Wah Bapak Ini Papernya Malu-malu Ini Kami Jadi Itu Yang Dihawatirkan Jadi Kalau Perusahaan Itu Disarankan Kan Disamarkan Pak Disamarkan Tapi Kalau Lokasi Kalau Memang Itu Tidak Harus Kecuali Ini Paper Bidang Ilmu Sejarah Kalau Ilmu Sejarah Tidak Mungkin Disamarkan Pak Misalnya Temuan Borobudur Masalah Borobudur Maka Kata Borobudur Harus Dituliskan Di Judul Nah Tapi Kalau Masalah Apa Tadi Baut Ya Itu Mungkin Yang Membedakan Bukan Lokasi Tetapi Apa Si Yang Menarik Di Daerah Itu Nah Itulah Yang Dimunculkan Di Judul Kecuali Nanti Untuk Tujuan Tertentu Memang Harus Muncul Itu Ya Beda Lagi Secara Umum Begitu Oke Ini Yang Harus Kita Comment Kita Cek Perlunya Apa Yang Dituliskan Di Judul Itu Perlu Nggak Ini Ya Nah Itu Harus Kita Berikan Komentar Atau Berikan Pertimbangan Tetapi Kita Juga Tidak Memaksa Kita Tidak Memaksa Kalau Memang Itu Bagi Si Penulis Itu Hal Yang Spesifik Dan Harus Ya Nggak Masalah Nah Permasalahnya Adalah Yang Ini Pak Ya Yang Harus Kita Cek Kok Ini Nulis Judul Nulis Judul Artikel Kok Sama Dengan Judul Proposal Penelitiannya Ya Itu Kadang-kadang Menjadi Unik Menjadi Menjadi Sorry Menjadi Aneh Nah Kan Judul Artikel Itu Tidak Harus Sama Dengan Judul Penelitian Nah Karena Bisa Jadi Satu Penelitian Itu Menjadi Dua Paper Misalnya Maka Tidak Harus Sama Dengan Judul Penelitiannya Kemudian Nama Penulis Ini Harus Dua Kata Kalau Pak Muhammad Fa'udzidin Aman Dua Kata Kalau Saya Istadi Namanya Satu Kata Pak Dan Itu Menjadi Masalah Saya Pernah Dengan Pembimbing Saya Itu Malah Orang Mencitasinya Amin Istadi Gara-gara Saya Nulisnya Satu Kata Waduh Ini Repot Dikiranya Saya Jadi Satu Nama Dengan Pembimbing Saya Ini Nah Ini Yang Repot Jadi Saya Pernah Dipaksa Juga Pak Oleh Saya Pernah Menulis Di Drying Teknologi Penetitnya Dari Amerika You Have To Provide First And Last Name Saya Bilang Saya Bilang I Have No Last Name Woi You Must Harus Waduh Ini Saya Isi Apa Akhirnya Saya Jawab Pak Publisernya Bingung Sendiri Kali Jurnalnya Akhirnya Diisi Nama Istadi Istadi Oh Ya Sudah Saya Pakai Sampai Sekarang Itu Menarik Sekali Yang Tidak Boleh Lagi Last Name Tidak Boleh Disingkat Ini Tolong Para Review Untuk Apa Ngecek Last Name Tidak Boleh Disingkat Misalnya Ada Muhammad Fauzidin Gibran G Nya Tidak Boleh Disingkat Yang Nama Terakhir Harus Ditulis Lengkap Kemudian Nama Institusi Ini Perlu Bapak Ibu Cek Juga Jangan Sampai Nama Institusi Disingkat Misalnya Lipi Maka Harus Ditulis Lengkap Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Harus Lengkap Kalau Papernya Bahasa Inggris Pak Nama Institusi Tidak Harus Di Inggriskan Misalnya Papernya Bahasa Inggris Institusinya Universitas Diponegoro Gak usah Pakai Diponegoro University Universitas Diponegoro Sudah Selesai Coba Kalau Universitas Pahlawan Di Inggriskan Gimana Pak Rela Gak Diubah Bahasa Inggris Kan Aneh Pak Masa Hero University Ini perlu Diketahui oleh Para Reviewer Bagaimana Mereview Abstract Abstract Ini Di Akreditasi Jurnal Punya Nilai Dua Poin Dua Poin Karakter Dari Penulis Rata Rata Mereka Terlalu Banyak Menuliskan Latar Belakang Mungkin Pak Faisuddin Sudah Apal Betul Latar Belakang Terakhir Tujuan Maka Itu Di Akreditasi Gak Bakalan Dapat Nilai Dua Itu Nilainya Satu Poin Aja Nah Maka Latar Belakang Itu Langsung Fokus Bagaimana Pentingnya Penelitian Ini Dilakukan Jadi Jangan Terlalu Panjang Karena Kalau Ingin Latar Belakang Yang Lengkap Di Pendahuluan Kemudian Tujuan Dituliskan Secara Clear Di Dalam Abstract Metode Singkat Tajam Hasil Hasil Yang Dituliskan Bukan Angka-angka Angka-angka Tabelnya Tadi Pak Tetapi Temuannya Kalimat Temuan Apakah Itu Dua Kalimat Atau Tiga Kalimat Yang Sifatnya Temuan Bukan Menyampaikan Fakta Lagi Jadi Bukan Menyampaikan Fakta Tetapi Menyampaikan Hasil Interprestasi Temuannya Temuannya Bukan Interprestasi Tapi Temuan Kalau Interpretasi Kan Pembahasannya Ini Temuannya Baru Simpulannya Jadi Abstract Itu Kalau Sudah Memenuhi Ini Pak Itu Dapat Nilai Dua Para Editor Jurnal Berharap Sekali Dengan Para Reviewer Pak Tolong Dalam Review Abstract Patokannya Ini Masalah Bahasa Di Abstract Nanti Biar Pasukannya Editor Yang Bergerak Kecuali Memang Ada Salah Satu Reviewer Yang Ditugaskan Ngecek Inggris Sekarang Mereview Bagian Pendahuluan Bagian Pendahuluan Ini Pak Nilainya 6 Poin Jadi Saya Sampaikan Ini Beberapa Hal Yang Perlu Menjadi Titik Berat Fokus Supaya Bisa Upgrade Ke Sintas Satu Minimal 85 Nilainya Bapak Harus Fokus Di Pendahuluan Ada Tiga Pendahuluan Kemudian Kalau Bapak Ibu Ada Artikel Artikel Yang Berasal Dari Internasional Itu Akan Minimal 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 Tapi Itu Sebagai Prestige Saja Pak Karena Di PAK Tetap 25 Itu loh Bikin Sedih Aja Nah Ini Pendahuluan Tadi Harus Ada Latar Belakang Latar Belakang Harus Ada Tetapi Tidak Boleh Dominan Jadi Jangan Sampai Latar Belakang Umum Lebih Banyak Daripada Yang Lainnya Ini Latar Belakang Kalau Di Jurnal Saya Batasi Maksimum Satu Paragraf Itu Kalau Di Jurnal Saya Tidak Boleh Lebih Dari Satu Paragraf Paragraf Kedua Harus Sudah Masuk Ke State Of The Art Itu Kalau Di Jurnal Saya Maka Kalau Sebagai Reviewer Gimana Pak Gampang Aja Pak Tinggal Dilingkari Yang Sampai Tiga Paragraf Latar Belakang Tadi Komen Apa Latar Belakang Umum Tolong Diringkas Menjadi Satu Paragraf Saja Singkat Udah Komen Nya Gitu Gampang Makanya Nge-review Itu Tidak Usah Lama Lama Pak Sehingga Nanti Editor Juga Nyaman Ini Segera Dapat Decision Dan seterusnya Nah Kadang Malasnya Itu Pak Makanya Pak Pak Zidin Kalau Mengundang Review Pak Jangan Lama Lama Pak Maksimal Dua Minggu Jangan Empat Minggu Nanti Malah Lupa Kalau Empat Minggu Udah Lupa Pak Jadi Kalau Saya Dua Minggu Aja Nah Kemudian State Of The Art Ini Paragraf Kedua Udah Masuk Kepada State Of The Art Atau Overview Perlu Saya Ingatkan Pak Disini Bukan Tinjuan Teori Maksudnya Bukan Tinjuan Pustaka Bukan Tinjuan Teori Tetapi Sifatnya Adalah Overview Penelitian Penelitian Sebelumnya Yang Bisa Menjustifikasi Kontribusi Kebaruan Dari Penelitian Ini Maksudnya Ini Sebagai Buktinya Jadi Arahnya Ke situ Pak Kalau Tinjuan Teori Itu Nanti Ada Di Pembahasan Begitu Mengait Dengan Teori Langsung Mengutip Langsung Ke Teori Yang Dirujuk Jadi Tidak 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 Ada Lagi Tinjuan Pustaka Sebab Tinjuan Pustaka Tidak Ada Maka Yang Disini Bukan Tinjuan Teori Tetapi Adalah Overview Siapa Saja Yang Sudah Melakukan Penelitian Yang Relevan Atau Yang Mirip Dengan Yang Saya Lakukan Ini Nah Itu Maksudnya Seperti Itu Nah Ini Kalau Saya Disini Ada Ketentuan Usahakan 10 Tahun Terakhir Supaya Nanti Di Penilaian Kemutahiran Pustaka Dapat Nilai 4 Poin Dapat 4 Poin Kalau Itu 10 Tahun Terakhir Berapa Yang Harus Di Overview Nah Ini Feeling Editor Aja Pak Kalau Di Agitasi Jurnal Tidak Ada Ketentuan Yang Pasti Jumlahnya Berapa Ini Relatif Ya Permasalahannya Adalah Permasalahan Cukup Atau Tidak Cukup Dalam Menjustifikasi Kontribusi Kebaruan Ini Cukup Atau Tidak Ya Nah Itu Feeling Editor Pak Sama Reviewer Kalau Bagi Para Reviewer Belum Yakin Bahwa Ini Adalah Kontribusi Menjustifikasi Kontribusi Kebaruan Ya Silahkan Nambah Nah Silahkan Ditambah Ini Loh Bagus Lagi Pak Dari Reviewer Mencarikan Ini Jurnalnya Ini Perlu Dirujuk Kadang-kadang Para Reviewer Mengajukan Papernya sendiri Yang relevan Yang relevan Enggak Enggak Mengajukan Papernya sendiri Tapi Yang relevan Itu Boleh-boleh Saja Oke Kan Lumayan Pak Dapat Citasi Nah Baru Kemudian Setelah Ini Boleh Sampai Tiga Paragraf Ini Boleh Dua Sampai Tiga Tiga Paragraf Nah Kemudian Baru Tuliskan Ya Kita Periksa Apakah Ada Enggak Ini Ya Sebelum Tujuan Itu Ada Enggak Pernyataan Kesenjangan Ini Atau Pernyataan Kontribusi Kebaruan Ya Nah Kalau Ini Biasanya Apa Namanya Ada Yang Nuliskannya Gini Pak Berdasarkan Pada Latar Belakang Tersebut Maka Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Nah Itu Enggak Ada Bukan Seperti Itu Harus Ada Justifikasinya Yang Jelas Misalnya Pak Penelitian Sebelumnya Itu Lebih Banyak Fokus Kepada Blah 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 Belum Banyak Yang Mengkaji Tentang Blah Blah Oleh Karena Itu Penelitian Ini Akan Difokuskan Ke Blah Blah Nah Itu Nah Itu Saya Punya Pengalaman Menarik Pak Fauzi Din Di Autor Guideline Jurnal Saya Saya Kasih Contoh Saya Kasih Contoh Paragraf Atau Kalimat Yang Menyatakan Kontribusi Kebaruan Ini Mereka Tiru Penulisnya Dia Ikuti Jadi Itu Diberi contoh Enggak Apa-apa Di Autor Guideline Itu Malah Itu Bagus Jadi Ada Dua Hal Yang Harus Kita Cek Bapak Ibu Sebagai Reviewer Justifikasi Gap Analysis Itu Adalah Satu Beda Unik Penelitian Ini Dengan Penelitian Sebelumnya Jadi Kira-kira Paper Ini Fokus Tentang Apa Yang Berbeda Dengan Yang Sebelumnya Ini Tadi Itu Yang Perlu Dituliskan Satu Lagi Adalah Sisi Penting Dan Tidaknya Penelitian Ini Dilakukan Kontribusinya Kira-kira Apa Terhadap Pengembangan Apa Untuk Kepentingan Apa Itu Bisa Juga Dituliskan Nah Kalau Itu Tidak Ada Disarankan Kemudian Kalau Ada Yang Menuliskan Tinjuan Pustaka Atau Tinjuan Sifatnya Teori Yang Sifatnya Tinjuan Pustaka Maka Itu Sebaiknya Disarankan Untuk Dihilangkan Dihilangkan Tetapi Kalau Nanti Di Bagian Pembahasan Mengutip Suatu Teori Maka Itu Dikutip Langsung Di Bagian Pembahasan Disarankan Untuk Dikutip Langsung Di Bagian Pembahasan Tidak Ada Subab Sendiri Yang Namanya Tinjuan Pustaka Kemudian Bagaimana Mereview Metode Penelitian Penelitian Ini Adalah Disesuaikan Dengan Kekhasan Bidang Ilmu Masing-Masing Kalau Saya Bidang Ilmu Material Exakta Itu Berbeda Dengan Bapak Ibu Bidangnya Paut Kalau Paut Itu Biasanya Ada Lokasi Penelitian Kalau Saya Jarang Menuliskan Lokasi Penelitian Kalau Saya Bidangnya Material Kalau Material Tidak Perlu Jumlah Responden Kalau Bapak Ibu Misalnya Menggunakan Cara Questionnaire Atau Wawancara Atau Pengamatan Observasi Lapangan Maka Itu Harus Ada Lokasi Penelitian Kemudian Responden Itu Ada Berapa Yang Diamati Kemudian Bagaimana Cara Mengolah Data Ini Tadi Cara Mengolah Data Hasil Wawancara Atau Questionnaire Harus Kita Tuliskan Di Dalam Metode Kalau Itu Tidak Ada Sarankan Penulis Untuk Menuliskan Bagaimana Cara Mengukur Tolok Ukurnya Tolok Ukur Kinerjanya Kemudian Tata Kerja Penelitian Ini Kalau Bidang Ilmu Paut Tidak Ada Prosedur Tidak Ada Tidak Apa Kemudian Ini Kalau Yang Di tempat Saya Ini Ada Bahan Kimia Harus Seperti Ini Pak Harus Seperti Ini Dituliskan Ini H2 SO4 Berapa Persen Belinya Dari Mana Ini Harus Tuliskan Kalau Di Tent Kimia Nah Kalau Bapak Ibu Di Bidang Misalnya Pendidikan Biologi Atau Pendidikan Kimia Kalau Di Lab Kimia Ada Gunting Gelas Ukur Pipet Itu Tidak Usah Dituliskan Pak Alat Di Lab Kimia Pasti Standar Semuanya Ada Maka Tidak Perlu Dituliskan Seperti Itu Yang Perlu Dituliskan Adalah Peralatan Analisis Ini Yang Perlu Nah Kalau Teman-teman Paut Adalah Tidak Perlu Ini Tapi bagaimana Metode Untuk Tadi Ada Lokasi Penelitiannya Jumlah Responden Cara Mengolah Hasil Pengamatannya Atau Bagaimana Cara Mengolah Hasil Poesioner Ini Perlu Di Dikomen Itu Harus Lengkap Nah Itu adalah Metode Penelitian Tentunya Disesuaikan Dengan Masing-masing Kekhasan Bidang Ilmu Nanti Bidang Ilmu Sejarah Beda Bidang Ilmu Agama Beda Silahkan Disesuaikan Dengan Kekhasan Dari Masing-masing Bidang Ilmu Kemudian Bagaimana Cara Mereview Hasil Dan Pembahasan Ini Penting Satu Yang Ini Nilainya Lima Poin Kalau Di Akritasi Jurnal Hasil Dan Pembahasan Itu Lima Poin Kalau Aksesor Itu Cukup Meriksa Gini Pak Kan Tadi Ada Tiga Unser Yang Harus Ada Ini What Atau How Dua Adalah Why Tiga Adalah What Else Salah Satu Ini Tidak Ada Nilainya Dikurangi Dua Jadi Kalau Tiga Tidak Ada Nilainya Lima Kalau Cuma Ada Dua Item Berarti Nilainya Tiga Kalau Hanya Ada Satu Item Nilainya Satu Sudah Gitu Kalau Aksesor Nah Onsor Yang Pertama Adalah What Atau How Ini Yang Dimaksud Adalah Kalau Di Teman-teman Paut Mungkin Menggunakan Data Statistik Ada Juga Yang Menggunakan Data Statistik Misalnya Ada Yang Variat Bivariat Ada Univariat Ada Yang Seperti Itu Maka Itu Adalah Bagian Dari How Itu Adalah Bagian Dari How Dari Hasil Fakta Ada Fakta Ada Data Pengamatan Kemudian Ada Data Analisis Statistik Baru Dari Situ Nanti Akan Keluar Yang Namanya Ini Temuan Atau Finding Temuan Atau Finding Jadi Unsur What Atau How Itu Bukan Menceritakan Angka-angka Hasil Temuannya Tadi Bukan Bukan Menceritakan Fakta-fakta Yang Ada Di Lapangan Tadi Misalnya Tetapi Dari Fakta-fakta Itu Kira-kira Mengarah Ke Apa Itu Namanya Temuan Atau Finding Itu Kalau Itu Belum Ada Di Dalam Paper Itu Tolong Para Reviewer Memberikan Komentar Dari Data-data Itu Ini Temuannya Apa Bisa Jadi Temuan Itu Trendnya Bagaimana Nah Itu yang Ini Ini Juga Berhubungan Dengan Hipotesis Tadi Hipotesis Yang Dituliskan Di Awal Introduction Tadi Di bagian Introduction Tadi Ada Hipotesis Ini Berkaitan Fakta Ini Berkaitan Dengan Yang Dituju Enggak Ini Yang Menjadi Masalah Kemudian Kalau Ini Sudah Lengkap Baru Lihat Bapak Ibu Di paper Itu Ada Interprestasi Hasilnya Enggak Interprestasi Hasil Itu Bukan Temuan Statistiknya Bukan Tetapi Bagaimana Keterkaitannya Dengan Konsep Dasar Ini Tolong Bapak Ibu Ini Karena Dari Pengalaman Kita Sensor Kadang-kadang Hanya Sampai Sebatas Ada Data Statistiknya Terus Ada Temuannya Tapi Enggak Ada Harusnya Itu kan Dikaitkan Dengan Konsep Dasar Konsep Teori Dari Teori-teori Yang sudah Ada Dari Literatur Misalnya Maka Disini Harusnya Mengait Kesana Misalnya Dikaitkan Dengan Teori Pendidikan Anak Usia Dini Misalnya Dulu Sudah Ada Teori-teori Yang Dipakai Sampai Sekarang Nanti Silahkan Di bagian Ini Nanti Penulis Disarankan Untuk Mengutip Ke Teori-teori Tertentu Yang Dianud Kasus Yang Diteliti Ini Penting Ini Adalah Di bagian Interpretasi Oleh Karena Itu Nanti Di bagian Pembahasan Ini Agak Panjang Gak Apa-apa Ada Mengutip Tiga Teori Mengutip Empat Teori Kemudian Dari Empat Teori Itu Dikompromise Dengan Hasil Temuan Ini Itu Menjadi Analisis Ya Mungkin Seperti Itu ya Pak Pak Fauzidin Ya Saya Kurang Bidang Ilmu Pendidikan Analisis Ini Nanti Tolong Editor Punya Rumusan Sendiri Tapi Arahnya Itu Seperti Itu Kalau Menurut Standarnya Di Agentasi Jurnal Oke Kemudian Di What Else Ini Perlu Bapak Ibu Cek Apakah Paper Jurnal Itu Ada Pembandingan Dengan Hasil Hasil Penyakitian Orang Lain Biasanya Ada Kata Kuncinya Pak Hasil Ini Atau Hasil Penelitian Ini Bersesuaian Dengan Hasil Penelitian Siapa Bahwa Blah Blah Nah Itu Harus Ada Pak Kalau Itu Tidak Ada Silahkan Bawa Ibu Komen Harus Ada Pembandingan Terutama Dibandingkannya Dengan Apa Dengan Yang Dituliskan Di Overview Yang Di Pendahulan Tadi Pak Tadi Kan Ada Overview Yang Diharapkan 10 Tahun Terakhir Nah Kalau Lebih Baik Seperti Itu Tapi Juga Boleh Dikatakan Dengan Yang Lain Selain Yang Di Overview Apakah Itu Kesesuaian Atau Pertentangan Dengan Pertentangan Orang Lain Tentunya Kalau Pertentangan Kok Bisa Bertentangan Sebabnya Apalah Itu Harus Kita Analisis Jelaskan Alasannya Kemudian Juga Bisa Kita Tuliskan Implikasinya Hasil Penelitian Ini Baik Secara Teoritis Maupun Penerapan Makanya Nanti Disimpulan Pak Bisa Jadi Timbul Teori Baru Pak Misalnya Hasil-hasil Dari Penelitian Teman-teman Di Paut Ternyata Muncul Teori Baru Bahwa Pendidikan Nana Usia Dini Itu Ternyata Harus Begini Itu Teori Baru Tidak Apa-apa Itu Hasil Dari Temuan Bapak Ibu Nanti Malah Menjadi Rujukan Para Peneliti Seterusnya Itu Ada Trend-trend Yang Menghasilkan Teori Baru Sekarang Bagaimana Cara Penyajian Tabel Grafik Ada Ilustrasi Mungkin Kalau Ada Persamaan Kayak Tadi Di Metode Misalnya Menyampaikan Persamaan Maka Persamaan Itu Harus Dituliskan Dan Diberi Nomor Seperti Ini Setiap Persamaan Harus Diberi Nomor Keterangan Simbol Di Persamaan Dituliskannya Adalah Paragraph Deskriptif Bukan Item List Item List Misalnya Gini Pak Kita Titik 2 Blah Blah C0 Titik 2 Itu Namanya Item List Kebawah Kayak Buku Kalau Di Paper Deskriptif Seperti Ini Paragraph Deskriptif Contoh Lain Lagi Seperti Ini Kalau Ada Gambar Tolong Diperiksa Para Review Teks Di Dalam Gambar Ini Harus Bisa Terbaca Paling Tidak Fontnya Sama Seperti Ini Ukuran Font Di Sini Dengan Di Sini Sama Kalaupun Di Gambar Lebih Kecil Harus Posisinya Masih Terbaca Seperti Ini Penting Untuk Di Periksa Yang Sering Juga Bapak Ibu Papernya Bahasa Inggris Komanya Pakai Komanya Nah Ini Yang Sering Jilanggar Ini Bapak Ibu Harus Ingat Selalu Diingat Ingat Ini Papernya Bahasa Inggris Kok Komanya Pakai Koma Harusnya Kan Titik Nah Ini Yang Bapak Ibu Tolong Di Plototin Kemudian Cara Merujuk Ke Tabel Atau Gambar Jangan Menggunakan Model Seperti Ini Tolong Diperiksa Ada Penulis Yang Selalu Berikut Ini Di Bawah Ini Di Atas Ini Tidak Usah Silahkan Disarankan Untuk Tidak Menggunakan Lokasi Karena Supaya Apa Supaya Editor Di Dalam Layout Nanti Gambar Dan Tabel Itu Tidak Harus Dituliskan Setelah Kata Gambar Itu Kan Itu Bisa Diposisikan Di Bagian Bawah Atau Mungkin Di Alaman Berikutnya Sehingga Tidak Tidak Perlu Pak Kata Kata Ini Cukup Seperti Ini Tabel 5 Menunjukkan Blablabla Maka Tabel 5 Itu Bisa Ditaruh Di Bagian Bawah Bisa Ditaruh Di Halaman Berikutnya Kalau Tidak Muat Itu Supaya Fleksibel Jadi Tidak Boleh Menggunakan Kata Kata Ini Kecuali Persamaan Kalau Bidang Matematika Ada Persamaan Penurunan Itu Pakai Kata Ini Oke Tidak Masalah Kemudian Judul Caption Tabel Itu Biasanya Diletakkan Di Atas Tabel Tapi Kalau Judul Caption Gambar Diletakkan Di Bawah Gambar Perhatikan Juga Ada Masih Karakter Para Penulis Tabel 5 Itu Kadang-kadang Ada Nomor Bab Tabel 3.5 Kayak Tesis Nah Ini Harus Perhatikan Juga Masih Ada Yang Menggunakan Format Kayak Tesis Kemudian Cara Tabel Tidak Boleh Terpotong Di Halaman Lain Nah Ini Tentunya Yang layout Ini Perlu Diperhatikan Usahakan Tabel Itu Tidak Terpotong Di Halaman Lain Makanya Tadi Posisi Merujuk Tabel Jangan Pakai Lokasi Supaya Tabel Itu Bisa Fleksibel Ditempatkan Dimana Tabel Seharusnya Tidak Perlu Ada Garis Garis Horizontal Di Dalam Isi Tabel Juga Tidak Perlu Ada Garis Vertikal Jadi Cukup Horizontalnya Di Bagian Heading Sama Yang Paling Bawah Saja Contohnya Seperti Ini Pak Jadi Yang Yang Benar Yang Seperti Ini Kalau Yang Seperti Ini Adalah Tidak Lazim Tapi Ada Jurnal Yang Ikut Model Ini Tetapi Yang Biasa Digunakan Itu Yang Bawah Karena Ini Terkesan Lebih Rapi Perhatikan Bapak Ibu Kalau Penulis Ada Juga Yang Kebetulan Parameter Ini Misalnya Dari Hasil Perhitungan Disini Komanya Sampai 5 Desimal Padahal Bapak Ibu Alat Ukurnya Sampai Level Ketelianya Berapa Jangan Tidak Perlu Dituliskan Semuanya Itu Juga Perlu Dikomentari Oleh Bapak Ibu Seperti Ini 81,41% Ternyata Gini Sudah Cukup Ini Tidak Usah Panjang Panjang Kemudian Contoh Contoh Penyajian Tabel Seperti Ini Ini Harus Pinter Pinter Supaya Ini 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 Mana Ini Nah Ini Pinter Pinter Dikasih Kayak Gini Contoh Ketika Ada Formatnya Dua Format Dua Kolom Terus Ada Tabel Yang Panjang Maka Ini Harus Ditaruh Di Bagian Paling Bawah Jadi Tabel Gambar Gambar Tidak Tidak Harus Di Selah Selah Teks Tidak Harus Jadi Boleh Diteletakkan Atau Kalau Para Asesor Malah Menyarankan Diletakkan Di bagian Bawah Semua Konsisten Nanti Teks Di bagian Atas Semua Itu Malah Lebih Rapi Nge-layout Nya Juga Lebih Mudah Gambar Jangan Sampai Ada Gambar Gambar Yang Seperti Ini Yang Sering Dilakukan Axel Kadang-kadang Default Seperti Itu Ini Bapak Ibu Perhatikan Sebagai Asesor Sebagai Reviewer Bagaimana Mereview Simpulan Bapak Ibu Mereview Simpulan Itu Mudah Cek Di Tujuannya Tujuannya Tadi Mau Kemana Ke Rio Simpulannya Harusnya Gimana Saya Sudah Sampai Rio Sudah Benar Jangan Sampai Simpulannya Tiga Paragraf Tujuannya Satu Simpulannya Tiga Paragraf Pembahasannya Berapa Dua Paragraf Jadi Simpulan Itu Fokus Saja Kepada Menjawab Tujuan Atau Permasalahan Atau Bisa Juga Menghasilkan Teori Teori Baru Nah Boleh Juga Ditambahkan Dengan Implikasi Pak Saran Tetapi Kesimpulan Itu Tidak Boleh Dibagi Dua Kesimpulan Bab Sendiri Saran Bab Sendiri Itu Tidak Boleh Jadi Judulnya Kesimpulan Walaupun Paragraf Pertama Itu Simpulan Paragraf Kedua Nanti Saran Itu Boleh Seperti Itu Kemudian Tidak Boleh Dituliskan Dalam Bentuk Item List Pak Tidak 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 Dalam Item Seperti Ini Tapi Harus Paragraf Harus Dalam Paragraf Deskriptif Oke Kemudian Ucapan Terima Kasih Ini Penting Harus Ada Kalau Bisa Jadi Yang Paling Penting Di Ucapan Terima Kasih Adalah Kepada Lembaga Pemberi Dana Penelitian Ya Lembaga Pemberi Dana Penelitian Ini Yang Penting Untuk Dituliskan Di Ucapan Terima Kasih Kalau Misalnya Ada Paper Yang Tidak Ada Knowledge Gimana Pak Mara Maka Pak Mohamad Fauzidin Yang Editor Nyarankan Kepada Penulis Tolong Usahakan Ada Ucapan Terima Kasih Kepada Pemberi Dana Penelitian Kalau Penulis Yang Ngeyel Pak Misalnya Gak Ada Pak Ini Duit Saya Sendiri Sudah Udah Sudah Dipaksa Jadi Paling Bagus Sebenarnya Adalah Ada Ucapan Terima Kasih Kepada Pemberi Dana Penelitian Kemudian Daftar Pustaka Pak Daftar Pustaka Ini Kalau Di Akreditasi Jurnal Nilainya 7 Poin Maka Bapak Ibu Tolong Para Reviewer Jurnal Fokus Pada Daftar Pustaka Ini Kadang-kadang Di Habekan Para Reviewer Sudah Sampai Simpulan Selesai Daftar Pustaka Tugasnya Editor Enggak Silahkan Jadi Komen Jadi Ketentuannya Daftar Pustaka Itu Usahakan Referensi Itu minimal Kalau Saran Saya Minimal 15 Minimal 15 Referensi Minimal Jadi Jangan Hanya 10 Kadang-kadang 10 Itu Buku Buku Dan Wikipedia Melemahkan Jurnal Itu Jadi Usahakan Minimal 15 Referensi Kemudian Kemutakhiran Pustaka Usahakan 10 Tahun Terakhir Untuk Yang Di Bagian Overview Pendahuluan Nah Maka Yang Lainnya Boleh Buku Buku Lama Yang Tadi Menjadi Rujukan Di Pembahasan Itu Boleh Dituliskan Referensi Yang Buku Buku Yang Klasik Itu Boleh Juga Kemudian Referensi Harus Konsisten Sesuai Dengan Petunjuk Penulisan Naskah Yang Ada Di Jurnal Tersebut Jangan Sampai Dalam Satu Paper Saja Ada Lima Madhab Yang Diikuti Oleh Penulis Cara Menulis Referensi Maka 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 Harus Dicek Kemudian Keprimeran Usahakan Daftar Pustaka 15 Tadi 80% Dari Literatur Primer Atau Jurnal Ilmiah Supaya Bisa Ngeklaim Nilai 7 Poin Komplit Tadi Tadi Penulis Penulis Itu Sendiri Bapak Ibu Refer Tolong Turun Tangan Silahkan Di komen Daftar Pustakanya Harus Mengurangi Yang Punya Diri Sendiri Jadi Mensitasi Diri Sendiri Itu Boleh Tetapi Selama Masih Dalam Batas Kewajaran Kemudian Jangan Pula Terlalu Banyak Refer Apalagi Yang Tidak Dirujuk Di Dalam Teks Misalnya Kira-kira Itu Saya Kira Itu Pak Mahamat Fauzidin Untuk Panduan Panduan Mereview Jurnal Kalau Saya Setiap Seksen Ini Saya Bikin Kalimat Kalimat Templatenya Sehingga Nanti Saya Memberikan Komentar Ke Para Paper Paper Yang Saya Review Gampang Tinggal Copy Paste Disesuaikan Tinggal Copy Paste Di Edit Jadi Cepet Pak Nge-review Nya Pak Gak Usah Lama-lama Nge-review Itu Yang Mending Honor Segera Ditransfer Kalau Ada Kalau Gak Ada Dapat Pahala Kita Gitu Pak Pak Fauzidin Silahkan Kalau Ada Yang Ditanyakan Terima Kasih Prof Istadi Luar Biasa Saya Banyak Mendapatkan Pencerahan Ilmu-ilmu Baru Untuk Menjadi Editor Dan Juga Review Ini Dari Kawan-kawan Saya Lihat Sudah Tidak Sabar Ingin Menggali Lagi Saya Beri Silahkan Kepada Kawan-kawan Reviewer Bapak-Ibu Untuk Bertanya Silahkan Diaktifkan Speakernya Selamat Pak Pak Zuddin Mungkin Pak Mifra Suruh Dulu Pencerahan Pencerahan Lebih Rinci Terkait Menurut Saya Ini Substansial Sekali Yaitu Tentang Gap Analisis Pengertian Tentang Apa Namanya Penjelasan Tentang Gap Analisis Dan Yang Dinamakan Novelty Atau Kebaruan Itu Saja Terima Kasih Prof Ya Baik Jadi Saya Sebentar Ya Di Saya Kasih Contoh Juga Di Autor Guideline Jurnal Saya Baik Prof Baik Bapak-Ibu Jadi Di Jurnal Saya Udah Kelihatan Ya Nah Di Jurnal Saya Di Autor Guideline Itu Saya Kasih Seperti Ini Contohnya Ya Saya Kasih Contoh Nah Nah Ini Jadi Petunjuk Introduction Dari Jurnal Itu Penting Pak Ya Jadi Autor Guideline Itu Penting Usahakan Yang Lengkap Gitu Ya Lengkap Sesuai Dengan Kalau Saya Ini Sesuai Dengan Presentasi Saya Tadi Pak Jadi Saya Sampaikan Bahwa Di Introduction Penulis Harus Ada Literature Review Misalnya Disini Terus Yang Background Sudah Saya Batasi Pak Maksimum Satu Paragraf Jadi Penulis Sudah Tahu Kalau Dia Itu Kebanyakan Latar Belakang Umumnya Maka Pasti Nanti Itu Akan Di Comment Jadi Mereka Nggak Akan Protes Karena Ini Sudah Ketentuan Terus Disini Literatur Review Literatur Review Harus Tidak Hanya Menuliskan Temuan Temuan Tetapi Harus Ada Comment Dia Mana Yang Tidak Menyelesaikan Masalah Dan Mana Yang Belum Masalah Yang Belum Diselesaikan Itulah Itu Namanya Gap Analisis Jadi Untuk Menjustifikasi Mana Permasalahan Yang Belum Diselesaikan Oleh Peneliti Sebelumnya Dan Mana Yang Sudah Diselesaikan Para Peneliti Sebelumnya Itu Namanya Gap Analisis Atau Contribusi Kebaruan Nah Disini Saya kasih Contoh Contoh Yang Pertama Seperti Ini Misalnya Disini Ada Background Terus Disini Tuliskan Overview Tadi Baru Tuliskan Ini A few Researchers Fokus On Blah Blah Jadi Peneliti Sebelumnya Itu Banyakan Fokus Apa Misalnya There Have Been Limited Studies Concern On Belum Banyak Yang Meneliti Tentang Blah Blah Oleh Karena Itu Penelitian Ini Akan Fokus Apa Baru Tuliskan Tujuannya Ini Saya Kasih Contoh Kayak Gitu Jadi Bisa Jadi Bapak Ibu Memberikan Komentar Supaya Kadang-kadang Ada penulis Yang Betul-betul Tidak Tahu Ini Maksudnya Apa Keinginannya Review Ini Gimana Mereka Itu Kadang-kadang Masih Buta Pak Terutama Untuk Penulis Yang Pemula Oleh Karena Itu Komentar Kita Sifatnya Jangan Memberikan Judgment Tetapi Misalnya Latar Belakang Tidak Lengkap Misalnya Bingung Nanti Dia Tapi Kita Kasih Guideline Seharusnya Disini Diletakkan Ini Misalnya Dikasih Contoh Itu Lebih Bagus Jadi Bapak Ibu Di dalam Memberikan Komentar Agak Panjang Juga Gak Apa Yang Sifatnya Memberikan Contoh Contoh Lagi Saya Kasih Versi Lain Ini Versi Lain Ini Versi Lain Ini Versi Lain Lagi Tapi Hampir Sebenarnya Hampir Mirip Ini Kan There Have Been Limited Kalau There Is No Belum Ada Misalnya Gak Ada Jadi Ini Hampir Sama Saya Bisa Kasih Contoh Yang Lain Lagi Sebenarnya Ini Bisa Kita Kasih Contoh Contoh Yang Lain Makanya Ini Penulis Itu Bisa Kita Trigger Dari Autor Guide Lain Juga Bisa Di Trigger Dari Komentarnya Reviewer Intinya Komentar Reviewer Usahakan Yang Sifatnya Memberikan Petunjuk Bukan Memberikan Judgment Memberikan Penghakiman Maksudnya Seperti itu Karena Kalau Penghakiman Bisa Jadi Stres Dia Tidak Akan Kembalikan Ditelepon Sama Pak Fawzi Judgment Tidak Akan Kembalikan Karena Bingung Ini Suruh Ngapain Itu Penulis Yang Masih Sifatnya Pemula Bahkan Yang Tidak Pemula Pun Kalau Beren 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 Nah Mampu Yang Lain Ya Terima Kasih Halo Pak Kedengaran Suaranya Pak Kedengaran Bu Ya Alhamdulillah Terima Kasih Pak Prof Telah Memberi Banyak Ilmu Pagi Ini Nah Beberapa Yang Mau Saya Sampaikan Ini Mungkin Pengalaman Juga Prof Yang Pertama Saya Belum Familiar Dengan Istilah Kata Tadi Yang Prof Sampaikan Itu Publon Setelah Saya Cek Oh Ternyata Publon Itu Karena Saya Sediri Belum Maaf Saya No Zero Tidak Ada Pengetahuan Nah Ya Maaf Prof Jadi Sambil Mengikuti Zoom Ini Saya WA Pihak Jurnal Yang Pernah Saya Menjadi Reviewer Nah Saya Minta Jawaban Mereka Maaf Ibu Kami Tidak Bisa Memberikan Karena Kita Double Blind Per Review Nah Jadi Saya Tegaskan Lagi Maaf Ibu Saya Hanya Minta Ucapan Terima Kasih Bahwa Saya Menjadi Reviewer Blah 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 Dan Saya Pergunakan Untuk Di Pablon Saya Nah Mereka Maaf Ibu Tidak Bisa Nah Yang Pertama Pak Yang Kedua Ini Mohon Maaf Bukan Materi Pak Tapi Etika Menurut Saya Bagaimana Bagaimana Jika Ada Para Pengelola Jurnal Itu Yang Sama Sekali Tidak Memberitahu Ada Nanti V Untuk Reviewer Dan 6 bulan Sampai Sekarang Tidak Dikabari Juga Nah Saya Sangat Salud Jempol Buat Pak Muhammad Kauzidin Dari Awal Sudah Disampaikan Akan Diberikan V Kita Mau Berapa Setiap Terbit Alhamdulillah Alhamdulillah Moga-moga Terealisasi Ya Ya Prof Ya Ini Pengalaman Prof Saya Itu Sekarang Ini Lagi Membuat Full Paper Untuk Riau International Conference Nursing Di Provinsi Riau Saya Kebetulan Sudah Pernah Ikut Ini Yang Publish Yang Kedua Itu Indeks Fokus Di Spanyol Barcelona Baru Q3 Nah Ketika Reviewer Itu Mengoreksi Abstract Saya Nah Saya Kebingungan Prof Apa Yang Membuat Saya Bingung Itu Padahal Ini Sudah Punya Pengalaman Sebelumnya Mungkin Reviewer Yang Pertama Dengan Yang Kedua Ini Beda Ya Kalau Yang Pertama Mungkin Oke Tidak Terlalu Bisa Saya Pahami Yang Kedua Ini Di Panduan Itu Tertulis Maksimal Kata Hanya 150 Kata Oke Untuk Membuat 150 Kata Itu Sudah Pusing Kepala Mau Mana Yang Dibuang Nah Takutnya Yang Wajib Yang Terbuang Gitu Nah Akhirnya Yang Diminta Oleh Misalnya Yang diminta Oleh Reviewer Itu Tambahkan Di latar Belakang Satu Tambahkan Samplingnya Apa Kemudian Metode Evaluasinya Apa Post Post Testnya Bagaimana Blah Setelah Saya Tambahkan Saya Bingung Untuk Membuat Menjadi 150 Kata Tadi Karena Menurut Saya Sangat Sangat Sempit Untuk Membuat Seperti Itu Nah Sebentar Apakah Oke Buat Sementara Itu saja Prof Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Jadi untuk yang Abrak Untuk yang Abrak Tadi Ketentuan 150 Kata Itu adalah Apa ya Itu mengikat Kalau di jurnal Itu Sifatnya Mengikat Maka kita harus Mengikuti itu Kalau enggak Nanti sistemnya Dia Dia sendiri Enggak bisa Nanti kan Dia akan Ngitung Kata Jadi Kalau kita Enggak ikuti Maka nanti Sistem akan Menolak Di Sistemnya Maka Kalau di Saran saya Bu ini ya Latar belakang itu Kalau Kalau seperti itu Latar belakang Batasi Satu kalimat saja Jadi Enggak usah Panjang-panjang Cerita dari ini Padahal Kalau di ilmu Kesehatan Background itu Penting Sebenarnya Jadi Tapi Perlu diarahkan Coba bikin Satu kalimat Yang Menjustifikasi Bahwa Pelitan itu Adalah penting Untuk dilakukan Tapi dalam bentuk Satu kalimat saja Yang ini Karena Kalau di ilmu Kesehatan Itu wajib Ini latar belakang Kalau di ilmu Pendidikan Mungkin Enggak wajib Tapi yang ini Kalau di Asesor Akreditasi Jurnal Yang bidang ilmu Kesehatan Itu Prof. Sultana Itu mewajibkan Adanya latar belakang Makanya Untuk bisa Memenuhi 150 kata Maka itu Satu kalimat saja Nah kemudian Tujuan Satu kalimat Tujuan Satu kalimat Tujuan dari Pelitan ini adalah Blah-blah-blah Udah Gak usah Banyak-banyak Kemudian Metode tadi Paling yang Metode itu Kan singkatnya saja Metodenya itu Dengan Metodenya Apakah Quasioner Atau apa Itu sebutkan saja Yang seperti itu Gak usah Detailnya Karena detailnya Nanti ada Di subak Metode Disitu kan Menggunakan Misalnya Observasi Lapangan Misalnya gitu saja Ever Lapangan Caranya mengolah data Gak usah Di abstract Itu nanti Di bagian Pendahuluan Terus Yang hasil Kita gak usah Menyampaikan Angka-angka Yang rigid Jadi Cukup Menghasilkan Temuannya Temuan itu apa Temuan itu kan Keanehan Yang ditemukan Yang Ini kan Highlight Atau Apa ya Hipotese Kita kan punya Hipotesis ya Bu ya Yaudah Temuannya itu Ini yang aneh Nah itu temukan aja Mungkin ini sekitar Satu sampai dua kalimat saja Misalnya ya Nah atau Satu dua tiga lah Disini Nah Jangan pembahasan Kalau pembahasan Gak di abstract Nanti kan panjang sekali Kalau ada pembahasan Jadi Karena Kenapa kok Temuannya begitu Gak usah Jadi sifatnya Menuliskan temuan saja Baru simpulannya aja Satu kalimat Udah Itu aja Kalau di ilmu Kesehatan itu Simple Simpulan itu Very Kalau simpulan Very simple Makanya di abstract Sebenarnya bisa dibuat juga Yang simple Kalau di ilmu sosial Yang agak susah Untuk membuat Simple Yang Karena Apa Agak berbeda Seperti itu Kemudian masalah Publon tadi Saya akan share ya Tipsnya Jadi kalau Kalau kita Mereview Naskah Mereview Naskah Bapak-Ibu Yang paling penting Adalah kita Meminta Ini Kita itu Meminta Email Knowledgement Email Knowledgement letter Nah nanti Email Knowledgement letter Itu Kita kirimkan Ke Publon Seperti ini ya Ini kan Saya mengirimkan Ini kan Saya Kebetulan ini Saya sebagai editor ya Saya membuat Final decision Terhadap Naskah ini Ini Tanggal 29 September ya Kemudian Ini saya forward Saya forward Ke Publon Dengan Menuliskan ID Publon saya Nah kita forward Kemana Kirimkan Ke Edits Ini kan Edits Publon ya Jadi kalau Kalau ini Sebagai editor Kirimkannya ke Edits At Publon Dotcom Kesini Kesini ya Nah Tapi kalau itu Hasil Kalau kita Ada Misalnya kita Mereview Terus kita Dapatkan Email Knowledgement Letter ya Dari Jurnalnya Maka itu Tinggal di forward Saja Ke Publon Ke emailnya Mana Ini Yang ini Refuse Dot At Publon Dotcom Otomatis Nanti akan Dapatkan Seperti ini ya Ada Notifikasi Dari Publon Bahwa itu Akan diproses Urutannya Keberapa Oh urutan Ke 150 Kira-kira Dua hari Nah Nanti Berikutnya Adalah Akan ada Notifikasi Nah Data sudah Ditambahkan Maka Akhirnya Sudah Tambah Di sini Nah Gini Tapi kalau Ibu ini Mereview Jurnal-jurnalnya Elsevier Biasanya Otomatis Langsung Ditambahkan Karena Elsevier itu Punya Kerjasama Partner Dengan Publon Nah Yang kita Kita kan Tidak Tidak Kerjasama Nih Kayak Yang Jurnal Obsesi Kan Tidak Caranya Begitu Kita Kirimkan Ini ke Edit Manual Ya manual Kita Ngalain Gitu Cepet Ini Gak Lama Ini Paling Lama Satu Minggu Sudah Di Update Oleh Publon Jadi Saya kira Pelan-pelan Ini kan Kita Record Ini bisa Untuk Kebanggaan Kita Juga Bekerja Sebagai Reviewer Kita Juga Bekerja Sebagai Editor Artinya Kalau Kita Tidak Input Manual Berarti Bakalan Tidak Tercatat Ya Prof Ya Betul Bu Karena Kita Karena Jurnal-jurnal Kita Tidak Bekerja Sama Dengan Publon Soalnya Agak Mahal Juga Bu Kerja Sama Dengan Publon Sebentar Sebentar Dicatat Silahkan Ini Tidak 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 Isi Email Tadi Isi Email Tadi Apa Award Nya Terus Apa Tadi ID Oh ID Publon Kita Aja Jadi Jadi Ini Register Ini Register Dulu Ini Register Dulu Nanti Dapat ID Gitu Sudah 29 Punya Pro Masih Satu Pro Yang Tidak Di Buka Masih Satu Makanya Kalau Kita Diminta Mereview Naskah Makanya Semangat Karena Bisa Nambah Terus Ini Itu Terindek Jadi Kalau Teman Teman Editor Tolong Kalau Ada Reviewer Yang Sudah Selesai Nereview Harus Segera Diberikan Knowledgement Letter Email Honor Belakangan Tidak Apa-apa Yang Mending Itu Di Forward Ke Publon Gitu Oke Ini Satu Lagi Ini Prof Prof Ya Maaf Prof Nah Terkait Dengan Subsitation Saya Itu Di Dalam Draft Full paper Yang mau Dikirim Untuk International Conference Itu Mencantumkan 20 Apa 20 sumber 20 daftar Pustaka 3 dari 20 itu Saya citasi Dari Tulisan Saya Sendiri Apakah 3 dari 20 itu Terlalu Banyak Bagaimana Prof Masih Normal Bu Masih Normal Masih Normal Oke Tidak Apa-apa Masih Batas Aman Ya Prof Ya Ya Mungkin Tidak 10 Artikel Baru Tiga Pak Tiga Dari 20 15% Masih Aman Masih Aman Masih Aman Masih Oh Lumayan Mantap Oke Pak Pak Terima kasih Terima kasih Pak Positive Terima kasih Silahkan Terima kasih Mungkin Satu persatu Dulu Mulai Dari Judul Jurnal Kisatu Disitu Judulnya Mencitasi Artikel Yang Lain Termasuk Juga Di Kidua Itu Ada Abstract Itu Juga Ada Citasinya Ada Dua Mungkin Kita Harus Tahu Juga Apabila Ada Artikel Yang Masuk Ini Kok Bisa Ada Citasinya Artinya Walaupun Judulnya Citasi Abstract Citasi Itu Juga Tidak Masalah Karena Rata-Rata Di Jurnal Internasional Itu Bahkan Judulnya Ada Saya menemukan Satu Dua Artikel Dosen Di Unisa Itu Di Kisatu Hanya Dua Lembar Masuk Artikel Artikel Hanya Dua Lembar Itu Namanya Short Communication Namanya Benar Mengrisisi Artikel Yang Sudah Publis Sebelumnya Mantap Di Kisatu Jadi Ada Jenis Artikel Ada Original Research Artikel Original Ini Yang Utama Ada Satu Lagi Namanya Short Communication Jadi Kalau Short Communication Itu Dibatasi Maksimal Dua Ribu Kata Nah Itu Untuk Apa Teman Teman Di Ilmu Pendidikan Paut Misalnya Kan Tidak Mungkin Mempatankan Metode Coba Teman Teman Mengadukan Paten Metode Bisa Tidak Tidak Nah Caranya Adalah Ngeklaim Bahwa Metode Itu Adalah Temuan Saya Gimana Caranya Kalau Saya Pakai Original Research Artikel Publish Nya Kan Setahun Kemudian Pak Bisa Jadi Karena Prosesnya Kan Lama Nah Maka Bisa Memilih Yang Namanya Short Communication Karena Short Communication Itu Dua Bulan Harus Sudah Terbit Itu Posisinya Ada Jurnal Yang Mengelola Itu Makanya Kalau Bapak Ibu Ada Jurnal Jurnal Yang Namanya Communication Misalnya Catalisis Communication Yang Itu Adalah Biasanya Publish Cepat Itu Untuk Meladeni Para Peneliti Yang Ingin Segera Nge-claim Copyright Itu Susah Pak Itu Harus Betul Novel Method Kalau Enggak Itu Enggak Bisa Itu Saya Belum Bisa Membuat Paper Yang Itu Itu Harus Betul Apa Ya Something Betul New Itu Memang Menarik Ada Beberapa Artikel Yang Di Abstrak Itu Mencintasi Tapi Panduan Utamanya Sebenarnya Abstrak Itu Harus Stand Alone Harus Stand Alone Karena Apa Kalau Di Pengindek Itu Kan Misalnya Diskopus Pak Isinya Kan Nanya Abstrak Gak Ada Full Teg Maka Ketika Dia Ada Rujukan Bingung Misalnya Lihat Gambar Satu Gambarnya Gak Ada Pak Itu Agak Maka Kecuali Itu Dalam Hal Kasus Tertentu Terpaksa Harus Ada Itu Gak Apa Dihindari Misalnya Gini Pak Apakah Judul Boleh Dalam Kalimat Tanya Kan Ada Artikel Jurnal Kalimat Tanya Kalau Tidak Terpaksa Itu Jangan Kalimat Tanya Tapi Itu Tidak Haram Masih Oke Juga Dalam Bidang Ilmu Pendidikan Masih Boleh Judul Kalimat Tanya Masih Boleh Di Jurnal Internasional Kalau Di Teknik Kimia Udah Nggak Ada Pak Di Teknik Kimia Udah Saya Kira Itu Disesuaikan Dengan Kekhasan Bidang Ilmu Dan Trend Di Jurnal Yang Dituju Itu Masalah Kebijakan Jurnal Kan Itu Autority Editor Gimana Yang Mau Disepakati Gitu Gini Pak Lagi Kalau Saya Biasanya Mereview Artikel Di Jurnal Internasional Baik Yang Tidak Fokus Yang Sudah Fokus Standarnya Saya Biasanya Tidak Saya Samakan Semua Ya Sama Pak Bener Yang Belum Ke Satu Belum Belum Sob Bahkan Yang Sudah Kidua Harus Saya Tinggikan Gitu Tapi Masalahnya Kalau Ketika Saya Mereview Di Jurnal Indonesia Nasional Ini Saya Saya Yang Belum Yang Belum Teragredilasi Masa Saya Sinta Saya Bersama 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 Yang Belum Cinta Atau Yang Sudah Cinta Bahkan Yang Sudah Cinta Dua Ini Bersama 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 Patokannya Pak Kita Tetap Saya Setuju Memgunakan Standar Yang Sama Karena Sebenarnya Idealnya Paper Itu Sama Ya Nah Urusan Itu Bisa Publishable Di Kis Satu Kis 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 Sinta Itu Adalah Urusan Editor Di Dalam Memahami Masalah Kontribusi Kebaruan Kan Itu Seleksinya Ada Di Editor Kalau Reviewer Tugasnya Artikel Itu Kira-kira Benar Atau Tidak Secara Ilmiah Jadi Masalah Itu Bisa Publish Dan Tidak Seleksinya Ada Di Editor Nah Kita Sebagai Reviewer Yang Memeriksa Kebenaran Ilmiah Dari Paper Tersebut Misalnya Dari Sisi Metodologi Metodologinya Risetnya Benar Tidak Itu Tugas Kita Bukan Tugas Editor Makanya Kalau Terus Kalau Yang Jurnal Sinta Enam Reject Semua Iya Benar Ini Caranya Gini Caranya Gini Caranya Komentar Kita Itu Jangan Bersifat Menghakimi Tetapi Lebih Bersifat Memandu Maka Nanti Urusan Itu Diterima Dan Tidak Itu Adalah Urusannya Si Editor Yang Penting Komentar Kita Sifatnya Memandu Bahwa Idealnya Misalnya Begini Misalnya Ada Tulisan Yang Sintanam Kebetulan Afraknya Cuma Latar Belakang Pro Isinya Tidak Tujuan Ada Pak Apa Yang Disampaikan Reviewer Bapak Aku Afraknya Tidak Lengkap Gitu Di Komen Gitu Wah Malah Bingung Dia Nanti Balik lagi Masih Utop Akhirnya Mundur Caranya Adalah Abstract Seharusnya Berisi Satu Tadi Latar Belakang Pentingnya Penelitian Ini Dua Tujuan Penelitian Dituliskan Dengan Jendas Tiga Metode Singkatnya Menggunakan Metode Apa Terus Empat Tuliskan Temuannya Dalam kurung Bukan Bukan Data-data Semua Disajikan Misalnya Terus Simpulan Tuliskan Simpulan Dengan Singkat Jelas Sudah Pak Itu Itu Pasti Penulis Pemula Sudah Pasti Akan Paham Itu Contoh Kecil Maksud Saya Seperti Itu Jangan Sampai Nanti Kasian Editornya Balik Lagi Masih Utop Gara-gara Dia Bingung Inilah Seninya Review Seninya Reviewer Terima kasih Rebeknya Mungkin Bu Ulfa Ada yang Ditanyakan Belum Oke Karena Ditembak Maka Saya Tanya Ini Prof Terkait Apa Ya Jadi Kan Kita Memang Review Memberi Saran Maka Mungkin Ada Catatannya Sebaiknya Begini Apakah Kita Bagaimana Mengarahkan Sehingga Mereka Mengetahui Sumber Primer Tadi Di catatan Paling Akhir Kan Rujukan Itu Kalau Bisa Sumber Primer Ya Prof Ya Nah Kemudian Pertanyaannya Ketika Misalnya Kita Prosentasekan Antara Buku Kemudian Jurnal Nasional Dan Jurnal Nasional Itu Berapa Karena Kalau Pengalaman Mereview Itu Sangat Minim Sekali Teman-teman Itu Merujuk Jurnal Internasional Bagaimana Kita Mengarahkan Kesana Untuk Pertanyaan Yang kedua Beberapa Jurnal Terkadang Mencantumkan Nama kita Jadi Nama kita Itu Dicantumkan Di jurnal Tapi Kita Tidak Bekerja Nah Itu Ini Kemarin Yang Nebeng Gimana Nebeng Nebeng Seperti itu Lumpang Ya Terkait Etika Jadi Di jurnal Tersebut Kita Temukan Reviewernya Ada Nama Pak Fauzidin Ada Nama Saya Tapi Kok Saya Tidak Merasa Dihubungi Kemudian Kok Tidak Apa Apakah Memang Seperti Ini Dibenarkan Kemudian Ah Gak Papalah Nanti Kan Nama Kita Ada Dimana Mana Tapi Terkadang Di Sisi Yang Lain Itu Menjadi Beban Waduh Nanti Ini Gimana Ini Assessor Mengetahui Kemudian Reviewernya Seperti Ini Kemudian Melihat Catatannya Seperti Ini Jadi Pikirannya Kesana Sebaiknya Bagaimana Kita Merespon Jurnal-jurnal Tersebut Atau Pengelola-pengelolanya Terima kasih Prof Ya Baik Terima kasih Jadi Masalah Prosentase Keprimeran Keprimeran Itu Kalau Di Agretasi Jurnal Yang Mendapatkan Nilai Tinggi Adalah Minimal 80% Misalnya Tadi 15 Refren Berarti 12 Itu Kan Usahakan Dari Literatur Primer Sementara Yang Tiga Boleh Tadi Untuk Meng-cover Keterkaitan Dengan Teori-teori Pendidikan Klasik Misalnya Maka Kita Dapat Tempat 20% Jadi Teori-teori Itu kan Ada Dalam Satu Buku Jadi Tidak Semuanya Harus Dari Jurnal Yang Dimaksud Dengan Literatur Primer Itu Tidak Hanya Jurnal Saja Jadi Termasuk Tesis Disertasi Nah Kemudian Juga Monograph Buku Monograph Itu kan Isinya Penulis Sendiri Itu Primer Monograph Terus Conference Proceeding Proceeding Conference Juga Primer Jadi Usahakan Itu Nah Sekarang Teman-teman Pasti Akan Menghadapi Penulis Yang Referensinya Itu Sudah Tahunnya Lama Kemudian Rujukannya Enggak Jelas Maksudnya Jurnal Cuma Jurnalnya Masih Lokal Semua Kalau Jurnal Internasional Padahal Kalau Itu Rujukannya Menambah Nilai Bagi Jurnal Itu Misalnya Bapak Ibu Bisa Kasih Petunjuk Kepada Penulis Untuk Mencari Rujukannya Dari DOAJ DOAJ Itu kan Semuanya Free Full Tech Nah Disana Itu Banyak Maka Kalau Ada Penulis Yang Daftar Pustakanya Minim Bisa Jadi Mereka Tidak Tauan Caranya Nyari Literatur Dari Mana Tau Itu Tidak Tau Nah Maka Kita Mungkin Tergugah Hati Kita Dikasih Petunjuk Yang Lumayan Jelas Itu Di DOAJ Free Atau Dari Google Sekolar Bukan Google.com Dikasih URL-nya http .skolar .google.com Nanti Dari Itu Mereka Dapatkan Banyak Literatur Nah Kata Kunci Mungkin Bisa Juga Kita Sarankan Anda Di Dalam Mencari Rant Jurnal Ini Artikel Ini Tolong Menggunakan Kata Kuncinya Ini Itu Bisa Juga Kita Suggest Karena Kadang-kadang Penulis Tidak Menuliskan Rof Brand Yang Mencukupi Karena Apa Dia Kesusahan Nah Apa Nah Masukkan Kata Kuncinya Yang Mencari Rof Brand Tadi Itu Salah Tidak Mewakili Isinya Itu Asal Kembarang Aja Maka Itu Ternyata Penulis Pemula Itu Masih Banyak Yang Harus Kita Berikan Edukasi Yang Seperti Itu Insyaallah Itu Nanti Tambah Pak Kita Jadi Review Sifatnya Memberikan Guideline Seperti Itu Ratingnya Jurnal Nanti Menjadi Lebih Bagus Itu Yang Ini Kemudian Masalah Apa Jangan Pernah Juga Kita Itu Jangan Pernah Ada Kesan Oh Artikel Ini Yang Mereview Ini Jangan Sampai Penulis Tahu Bapak Ibu Ini Perlu Diketahui Dan Jangan Pernah Reviewer Menghubungi Penulis Eh Paper Muta Review Jangan Ini Melanggar Etika Betul Betul Itu Maka Jurnal Itu Kalau Saya Lebih Setuju Tidak Usah Double Blend Karena Apa Single Blend Berarti Kan Reviewer Itu Masih Bisa Tahu Ini Tulisan Siapa Kita Bisa Ngetracking Tulisan Orang Itu Sebelumnya Malahan Jangan Jangan Ini Seks S Dari Tulisannya Sebelumnya Kita Masih Bisa Ngetracking Namanya Dia Rata Rata Jurnal Elsevier Tidak Ada Yang Double Blend Bapak Ibu Rata Rata Single Blend Karena Apa Supaya Reviewer Masih Bisa Menteracking Tulisan Penulis Itu Sebelumnya Dulu Kita Memahami Apa Menggunakan Madhab Double Blend Karena Orang Indonesia Itu Rata Rata Tidak Objektif Ini Tulisannya Sobot Saya Enggak Suka Sama Dia Maka Tapi Sebenarnya Di Akitasi Jurnal Double Blend Maupun Single Blend Itu Nilainya Sama Jadi Asesor Editor Tidak Boleh Sampai Mengkomunikasikan Nama Bawah Paper Ini Yang Mereview Isi Ini Kemudian Masalah Authorship Itu Juga Penting Kita Harus Memastikan Bahwa Si Penulis Di Artikel Di Jurnal Kita Itu Mereka Mempunyai Kontribusi Jangan Sampai Juga Ada Misalnya Ini Ada Banyak Penulis Misalnya Ada 50 Padahal Penelitiannya Tidak Sifatnya Tidak Bersifat Global Kalau di Ilmu Kesehatan Ada Yang Global Misalnya Penelitian Tentang Pandemi Covid Itu Bisa Jadi Satu Artikel 200 Penulis Karena Melibatkan Dari Berbagai Negara Timnya Semua Masuk Itu Untuk Kes-kes Tertentu Di Ilmu Kesehatan Penulis Itu Bisa Sampai Ratusan Kasus Yang Khusus Tetapi Kalau Untuk Masalah Paut Penelitian Misalnya Paut Tidak Mungkin Penulis Sampai Ratusan Tapi Juga Tidak Lazim Penulis Cuma Satu Padahal Itu Dari Dana Penelitian Yang Didanai Dikti Misalnya Padahal Ada Anggota Penelitian Menulis Lepernya Sendiri Sendiri Itu Aneh Juga Ini Masalah Etika Publikasi Gitu Gitu Ya Bu Gimana Bu Ulva Yang Etika Tadi Gimana Etika Itu Pak Nama Kita Dicantum Numpang Nama Oh Kalau Itu Nggak Numpang Nama Itu Nggak Sepengetahuan Si penulis Namanya Dimasukkan Bukan Bukan Gini Loh Pak Bukan Maksudnya Adalah Jurnal A Itu Mencantumkan Nama Kita Sebagai Review Tapi Kita Nggak Kerja Gitu Oh Gitu Oh Ya Gini Matokannya Ini Untuk para Editor Jadi Nama Review Itu Kita Munculkan Kita Munculkan Jika Dia Sudah Pernah Review Jadi Contohnya Begini Pak Saya Kasihkan Di Jurnal Saya Jadi Di Jurnal Saya Ini Ada List Di Reviewer Ada Daftar Nama Nama P-Reviewer Ini Kan Ada Banyak Oke 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 Nah Orang-orang Ini Sudah Pasti Mereka Sudah Melakukan Review Tidak Mungkin Tidak Kalau Mereka Kita Invite Tidak Bersedia Saya Pasti Tidak Memasukkan Namanya Disini Itu Ini Etikanya Seperti Itu Jadi Kita Memasukkan Daftar Nama P-Reviewer List Setelah Dia Melakukan Review Jadi Begitu Dikasih Analysement Letter Kemudian Namanya Dimasukkan Sini Ketika Dia belum Masuk Namanya Seperti Itu Ini Semua orang Sudah Semua Tidak Mungkin Dia Belum Padahal Nanti Di Akreditasi Jurnal Itu Akan Diperiksa Setiap Nama P-Reviewer Ada Telapak Kerjanya Itu Diperiksa Berarti Ini hanya Pasar Kerja Ya Begitu Oke Terima Kasih Prof Terima Kasih Prof Kalau Karena Ini Pengetahuan Baru Yang Diopsesi Ini Saya Cantumkan Dulu Baru Dikasih Kerja Berarti Pak Pauzidin Itu Segera Diberi Kerjaan Tapi Tapi Begini Sebentar Untuk Satu Jurnal Itu Etikanya Satu Tahun Itu Mereview Berapa Misalnya Obsesi Itu Misalnya Memberikan Kerjaan Kita Berapa Tapi Tapi Gini Pak Pauzidin Kalau Sekarang Reviewer Banyak Jadi Gak Mungkin Dikasih Banyak Gitu Saya Yang Namanya Reviewer Tidak Melihat Terbit Dan Tidak Kalau Saya Satu Reviewer Itu Maksimal Satu Bulan Satu Artikel Itu Frekuensi Tidak Mungkin Saya Kasih Dua Karena Kalau Nanti Dikasih Kerjaan Berat Berat Nanti Dia Akan Bosan Lama Lama Enggak Mau Maka Frekuensinya Kalau Di Jurnal Saya Itu Sebulan Saya Kasih Satu Paper Kalau Orangnya Sudah Sudah Punya Job Semua Gimana Ya Nyari Reviewer Lagi Karena Reviewer Itu Kenapa Dipisahkan Dari Editorial Team Itu Sifatnya Dinamis Bisa Nambah Terus Jadi Editor Bisa Nambah Terus Ketika Ketemu Orang Lagi Yang Bidang Ilmunya Sama Jika Bersedia Tambahkan Lagi Jaringan Itu Yang Perlu Dibangun Itu Yang Kalau Reviewer Seperti Itu Saya Pernah Pengalaman Pro Kemarin Bulan Agustus Satu Jurnal Internasional Ada Lima Artikel Yang Minta Review Ke Saya Satu Bulan Itu Aduh Rek Rekodnya Bagus Ini Kemarin Masuk Lagi Email Kemarin Ini Sebenarnya Kalau Reviewer Itu Kalau Sudah Tahu Apa Tadi Trick Ya Kayak Tadi Kita Punya Catatan Tadi Yang Review Itu Kalimanya Nggak Usah Ngetik Ulang Bacanya Sekilas Saja Nggak Apa Itu Kalau Udah Biasa Pak Itu Dalam Waktu Nggak Sampai Satu Jam Review Selesai Kalau Sudah Sudah Biasa Di Endos Saja Pak Anu Ini Komennya Ini Itu Sama Dengan Orang Nyetir Itu Jam Terbang Saja Sama Dengan Orang Nulis Orang Nulis Paper Itu Sama Jadi Jadi Selama Kita Masih Mampu Dan Kita Ikhlas Maka Kita Lakukan Saja Karena Toh Itu Juga Bisa Dicatatkan Di Publon Tadi Dan Itu Keren Nambah Terus Track Kita Gitu Gitu Bapak Ibu Baik Terima Kasih Prof Barangkali Ada Lagi Yang Bertanya Pak Ode Atau Bu Siapa Silahkan Diaktifkan Speakernya Atau Sudah Cukup Saya Kira Karena Sudah Tidak Ada Lagi Pertanyaan Dari Para Reviewer Untuk Temuan Kali Ini Kita Cukup Sekian Dan Ada Pernyataan Penutup Untuk Memberikan Motivasi Kepada Reviewer Dan Juga Terima Kasih Jadi Bapak Ibu Sekalian Kita Bekerja Di Jurnal Ini Prinsipnya Adalah Bekerja Untuk Kebahagiaan Orang Lain Itu Yang Selalu Kita Pegang Jadi Kan Kita Bekerja Capai Review Orang Lain Nanti Dapat Dia Jadi Guru Besar Itu Namanya Bekerjaan Untuk Kebahagiaan Selama Itu Ikhlas Insya Allah Itu Akan Berdampak Positif Bagi Kita Semakin Banyak Bapak Ibu Mereview Artikel Bapak Ibu Berarti Punya Pengalaman Dan Istilahnya Punya Strategi Menulis Yang Bagus Itu Nanti Akan Berimpak Kepada Kita Masalah Jam Terbang Ketika Kita Nulis Artikel Di Jurnal Yang Top Sudah Terlatih Karena Sudah Biasa Sebagai Editor Sebagai Review Itu Impact Di situ Yang Kedua Ketika Kita Sebagai Editor Kita Punya Menjalin Misalnya Ketika Menulis Mereka Jadikan Suggestion Reviewer Dan Akhirnya Mereka Yang Review Pasti Jurnal Kita Akan Artikel Kita Akan Direview Dengan Hasil Yang Positif Ini Yang Pengalaman Menarik Dari Saya Seperti Itu Dan Saya Kira Bapak Ibu Nanti Kalau Ini Pak Ustikin Ya Reviewer Yang Sudah Punya Komitmen Yang Bagus Itu Nanti Bisa Kita Invite Menjadi Editorial Boat Itu Ya Karena Track Tracknya Kan Sudah Bagus Komitmen Sudah Tinggi Integritasnya Bagus Itu Bisa Kita Invite Menjadi Editorial Boat Walaupun Nanti Setelah Jadi Editorial Boat Tetap Review Naskah Jadi Seperti Itu Semoga Teman Teman Tetap Semangat Sebagai Editor Dan Reviewer Jurnal Untuk Berbakti Membawa Nama Indonesia Menjadi Lebih Baik Terima kasih Prof Atas Ilmu Yang Berikan Kepada Kami Meregahan Yang Apa Namanya Kami Terima Dan Terima kasih Kepada Bapak Ibu Reviewer Yang Sudah Meluangkan Waktu Untuk Pelatihan Preview Bersama Dengan Prof Study Dan Saya Dari Editor Jurnal Obsesi Mohon Maaf Apabila Dalam Melaksanakan Kegiatan Ini Ada Yang Sudah Perkenan Dan Untuk Sertifikat Nanti Ketika Nisi Link Itu Insyaallah Terkirim Secara Otomatis Di Email Masing-masing Baik Kita Akhirin Dengan Alhamdulillah Sekalian Kesalahan Maaf Kita Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima